Yang murni tahap tujuh, Luding Yuan meremehkan kekuatan Wang Chen. Yang murni tahap tujuh, lumayan, ini adalah ambang batas tahap pure yang akhir. Di permukaan, sepertinya Lin Fan lebih kuat darinya. Tapi jadi apa? Dia, Luding Yuan, adalah seorang kultifator ulang. Hanya ini saja sudah cukup. Tingkat seorang penggarap ulang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun Luding Yuan masih berada di tahap murni yang tengah, dia sudah berada di puncak tahap murni yang tengah. Ditambah dengan karakteristik seorang kultifator yang pemarah, kekuatannya sebanding dengan yang murni tahap tujuh. Apalagi karena dia adalah seorang rekultifator, kekuatannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Belum lagi dia telah terintegrasi dengan jiwa binatang purba. Memikirkan hal ini, mata Luding Yuan menjadi dingin. Dia memandang Wang Chen seolah sedang melihat orang mati. Mati! Di bawah tatapan menghina, Luding Yuan mengeluarkan raungan marah dan sosoknya melesat keluar. Wuss! Suara tumpul yang menusuk udara terdengar. Dalam sekejap mata, langit terkoyak. Jiwa binatang itu meraung dan menyatu dengan Luding Yuan dalam sekejap mata. Aura buas menyapu ke segala arah. Dalam sekejap mata, Luding Yuan tiba di depan Wang Chen. Sambil meraung, Luding Yuan melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Pukulan ini sepertinya bisa meruntuhkan seluruh dunia. Aura yang menakutkan. Merasakan angin kencang dari pukulan tersebut, semua prajurit yang menyaksikan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah kekuatan dari seorang kultifator yang pemarah. Terutama jiwa binatang, itu memberi Luding Yuan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah semua orang bisa melihat akhir tragis Wang Chen. Bahkan Duan Tianren dan yang lainnya mau tidak mau merasa khawatir saat melihat ini. Jika bukan karena musuh kuat di depan mereka, mereka pasti akan membantu. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Bisakah Wang Chen menahan serangan Luding Yuan? Keraguan menyebar di hati orang banyak. Terlalu lambat. Namun, di tengah keheranan semua orang, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah saat dia melihat Luding Yuan menyerbu ke arahnya. Terlalu lambat. Inilah yang dikatakan Wang Chen kepada Luding Yuan. Pada saat ini, kecepatan Luding Yuan sangat cepat. Mungkin itu cepat di mata orang awam. Pukulan ini sepertinya telah menutup dunia, tidak menyisakan ruang untuk mundur. Namun, ini bukanlah ancaman bagi Wang Chen. Jika itu adalah Wang Chen dari tahun lalu, dia mungkin telah jatuh ke dalam krisis yang tak ada habisnya saat ini. Tapi sekarang, kebangkitan meteorik. Saat tinju Luding Yuan hendak mendarat di tubuhnya, Wang Chen dengan dingin mendengus. Kenaikan pesat. Ini adalah teknik gerakan yang ditampilkan Wang Chen. Mengecilkan bumi hingga beberapa inci, memutar ruang dan waktu, naik dengan cepat ke langit. Di tengah gelombang udara yang menakutkan, anehnya sosok Wang Chen menghilang dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini menyebabkan Luding Yuan, yang telah tiba di depan Wang Chen, menjadi pucat karena ketakutan. Bang! Angin tinju meledak. Tinjunya sebenarnya tidak dapat menemukan sasaran dan mendarat di ruang kosong antara langit dan bumi. Angin tinju yang menakutkan menyebabkan tanah berguncang hebat. Buk-buk-buk. Karena kelembaman yang sangat besar, Luding Yuan terhuyung beberapa langkah ke depan dengan cara yang agak menyedihkan. Ini. Saat ini, Luding Yuan bukanlah satu-satunya yang terkejut. Semua orang bereaksi dengan cara yang sama. Penampilan Wang Chen telah melampaui ekspektasi semua orang. Kecepatan macam apa ini? Iya Tuhan, kemana dia pergi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang luar biasa? Hilangnya Wang Chen secara tiba-tiba tidak diragukan lagi telah memicu badai. Semua orang yang hadir berpengetahuan luas. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat keanehan situasi ini? Bagaimana Wang Chen bisa menghindari serangan Luding Yuan dengan begitu mudah? Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kecepatan yang aneh, kemampuannya yang luar biasa tidak ada bandingannya. Mungkinkah ini hasil panennya dari kota kuno bawah tanah? Di antara kerumunan, Wei Cheng mengerutkan kening saat dia merenung. Desir. Saat semua orang masih terkejut, mereka melihat kehampaan bergetar. Pada saat Luding Yuan terhuyung keluar, sosok Wang Chen tiba-tiba muncul di belakang Luding Yuan. Sebuah pukulan dilempar, mengubah ruang. Dengan aurata berujung, tinju kaisar langit ini meledak. Ledakan. Lampu merah mekar. Badai itu sebenarnya tidak kalah dengan badai Luding Yuan. Berengsek. Merasakan bahaya di belakangnya, Luding Yuan terkejut dan buru-buru bergegas ke samping. Ingin pergi. Melihat Luding Yuan hendak melarikan diri, Wang Chen mencibir. Tinju kaisar surgawi ini. Tidak mudah untuk mengelak. Untuk pukulan ini, Wang Chen telah mengerahkan seluruh momentunya. Dengan kekuatan matahari murni Orde ke-7, kekuatan api pengamuk kayu tahap ketiga. Dia juga telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunannya. Pada saat ini, Wang Chen tidak perlu bersembunyi. Pukulan ini menyegel langit dan bumi. Bajingan, pergilah. Ekspresi Luding Yuan berubah menjadi jahat saat dia menghadapi blokade gelombangki. Bagaimana seorang seniman bela diri yang lemah bisa memenuhi syarat untuk menantangnya? Luding Yuan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Ruang di sekitarnya tertutup rapat. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa menolak. Dia ingin melihat seberapa kuat seniman bela diri lemah ini. Ledakan. Memikirkan hal ini, Luding Yuan sekali lagi memukul dengan seluruh kekuatannya. Bang. Cahaya tinju meledak dan angin tinju menderu. Dengan serangan ini, Luding Yuan dan Wang Chen bertabrakan dengan sengit. Seluruh dunia sepertinya terkoyak. KKK. Di tengah konfrontasi yang mengerikan, ruang angkasa hancur. Angin kencang menyapu ribuan meter. Gelombang kejut yang mengerikan ini memaksa penonton di kejauhan mundur satu demi satu. Ah. Di tengah ledakan, Wang Chen dan Luding Yuan meraung pada saat bersamaan. Serangan ini membuat tubuh mereka berdua terasa seperti akan roboh. Puci. Darah muncrat. Dalam sekejap mata, keduanya mundur. Deng-deng-deng. Setelah mundur puluhan meter, keduanya akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dengan satu serangan, mereka berimbang. Bajingan, aku tidak menyangka semut sepertimu akan melampaui imajinasiku. Namun, hari ini, kamu masih harus mati. Menyeka darah di sudut mulutnya, ekspresi Luding Yuan sangat dingin. Dia memandang Wang Chen dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sebelumnya, di matanya, Wang Chen hanyalah seekor semut. Namun kini, dia, sang gajah, justru telah diguncang oleh seekor semut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Hatinya dipenuhi amarah, dan ekspresinya gila. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Di tengah tawanya, pergelangan tangan Luding Yuan bergetar, dan senjata dewa muncul di tangannya. Awalnya, dia ingin menghancurkan Wang Chen dengan tubuh telanjangnya. Namun, Luding Yuan menyerah pada gagasan ini. Dia mengeluarkan senjata sucinya. Wang Chen membuatnya merasa terancam. Dia tidak ingin membuang waktu, dan dia tidak ingin mengambil risiko sedikitpun. Karena orang ini mencari kematiannya sendiri, biarkan dia mati lebih cepat. Niat membunuh Luding Yuan sangat besar. Jika kamu ingin melihat, maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Melihat Luding Yuan mengeluarkan senjata sucinya, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Dia tidak merasa gugup sedikitpun. Dari serangan sebelumnya, Wang Chen bisa sepenuhnya merasakan kekuatan tempurnya saat ini. Matahari murni tahap tujuh, perpaduan lima elemen, semua ini memungkinkan kekuatannya mencapai puncak baru. Jika itu murni adu kekuatan fisik, dia mungkin tidak kalah dengan Luding Yuan. Tapi memilih senjata ilahi, Wang Chen bahkan lebih tidak takut lagi. Seorang penggarap ulang tahap menengah matahari murni. Wang Chen bisa menghancurkannya. Reinkarnasi jalan surgawi. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah Luding Yuan yang masuk dan dengan cepat membentuk tanda di tangannya. Bas! Saat sebuah rune terbentuk, kekosongannya terdistorsi. Cahaya kemasan muncul, diikuti ribuan sinar kemasan. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan tak berujung menyelimuti Luding Yuan. Di dalam cahaya kemasan, jejak jalan surgawi dapat dilihat di mana-mana. Seluruh dunia tampak terfragmentasi, sangat aneh. Sial? Ini? Apa ini? Jauh di dalam cahaya kemasan, ekspresi Luding Yuan berubah drastis. Pada saat ini, meskipun cahaya kemasan yang tak berujung menyelaukan, itu membuat Luding Yuan merasa kedinginan. Tekanan yang sangat besar menekannya, menyebabkan detak jantung Luding Yuan hampir berhenti. Tidak baik, saya harus segera keluar dari cahaya kemasan ini secepat mungkin. Segera, Luding Yuan membuat keputusan. Cahaya kemasan ini sangat berbahaya. Saya harus segera keluar secepatnya, jika tidak, akan berbahaya. Memikirkan hal ini, Luding Yuan bergegas menuju Wang Chen dengan seluruh kekuatannya. Kamu ingin segera keluar dari reinkarnasi jalan surga wiku? Sudah terlambat. Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat tubuh fisik Anda. Melihat Luding Yuan sebenarnya memilih untuk bergerak maju daripada mundur, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Luding Yuan sedang mendekati kematian. Jika dia memilih mundur saat ini, mungkin masih ada secerca harapan. Tapi dia memilih untuk maju. Dengan kata lain, tidak ada harapan sama sekali. Wang Chen benar-benar ingin melihat betapa kuatnya reinkarnasi jalan surgawinya. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan reinkarnasi jalan surgawi di depan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya pada seorang ahli bela diri. Meskipun Wang Chen tidak dapat menghitung berapa kali dia berlatih reinkarnasi jalan surgawi di medan perang surah. Lagi pula, itu hanya ada di dalam domainnya. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya reinkarnasi jalan surgawi di depan Luding Yuan. Jalan surgawi hancur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak. Keresek. Saat kata-kata Wang Chen jatuh, tanda tak berujung dalam cahaya kemasan mulai berputar. Tanda emas ini seperti bilah tajam yang mengelilingi Luding Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemandangan di hadapannya membuat wajah Luding Yuan menjadi pucat. Bahaya sudah dekat. Tidak. Segera, Luding Yuan menjerit memilukan. Jalan surgawi hancur. Saat reinkarnasi jalan surgawi melepaskan kekuatannya, Runeta berujung runtuh dan berubah menjadi gelombang kejut yang menakutkan yang mengelilingi Luding Yuan. Tidak ada cara untuk mengelak. Pada saat ini, Luding Yuan tidak memiliki jalan keluar, juga tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa memilih untuk membela diri. Darah segar berceceran. Di tengah gemuruh-gemuruh, setiap penghancuran jalan surgawi sepertinya merobek tubuh Luding Yuan menjadi berkeping-keping. Kabut berdarah memenuhi langit. 2.542 Kabut darah menyelimuti, jeritan mengguncang langit. Adegan di depan mereka sangat berdarah. Orang-orang di kejauhan bahkan tercengang saat ini. Apa yang sedang terjadi? Semut benar-benar menghancurkan gajah raksasa. Ini tidak terbayangkan oleh mereka. Tidak, tidak, ah, biarkan aku pergi. Saat semua orang mengalami keterkejutan yang tiada taraf, Luding Yuan, yang berada dalam cahaya kemasan, juga ketakutan pada saat ini. Dia dengan keras memohon belas kasihan dan meratap. Ini adalah aura dao surgawi, ini adalah aura dao besar. Aura ini sepertinya telah memutus hubungannya dengan bintang. Aura ini membuatnya sulit bernapas. Garis dao besar ini bahkan memenjarakannya dengan ketat, tidak memberinya kemampuan sedikitpun untuk membebaskan diri. Jika dia mengharapkan ini, dia pasti akan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Jika dia masih memiliki kekuatannya saat itu, dia dapat dengan mudah mematahkan belenggu ini. Namun, saat ini dia tidak bisa. Dia hanya bisa jatuh dalam keputus asaan yang tak berkesudahan. Saat ini, Wang Chen bukan lagi seekor semut di dalam hatinya. Tapi seekor gajah raksasa, dan dia sendiri adalah semut rendahan. Namun, semua ini, sudah terlambat untuk disadari. Ketakutan menyebar, hati Luding Yuan terkoyak. Pemusnahan Samsara Menghadapi raungan Luding Yuan, ekspresi Wang Chen acuh-ta'acuh, tidak tergerak. Seseorang masih bisa selamat dari dosa yang dilakukan oleh surga. Seseorang tidak dapat bertahan dari dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kali ini, Luding Yuan yang datang mengetuk pintunya. Tentu saja, menghadapi orang seperti itu, mustahil bagi Wang Chen untuk mendapatkan simpati sedikitpun. Pada saat ini, jika yang gagal adalah dia, apakah Luding Yuan akan bersimpati? Jika dia melepaskan Luding Yuan hari ini, di masa depan, kemungkinan besar dia akan mati secara tragis di tangan Luding Yuan. Wang Chen sangat jelas tentang teror para penggarap kembali. Proses budidaya ulang mereka tidak hanya sedikit lebih cepat dari seniman bela diri biasa. Jika dia mau, Luding Yuan tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan Wang Chen, melebihi kekuatan Wang Chen. Saat itu, apa yang harus dia lakukan? Oleh karena itu, hari ini, Luding Yuan harus mati. Dao Surgawi hancur, reinkarnasi padam. Ini adalah reinkarnasi Surgawi Dao. Pada saat ini, Wang Chen menampilkan gerakan paru kedua. Setelah mendengus dingin, jejak Dao Surgawi yang tak ada habisnya meledak. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Segera setelah itu, hamparan cahaya kemasan itu tiba-tiba berubah, menjadi aneh dan menakutkan. Hua hua hua. Waktu berlalu. Tidak. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Luding Yuan sangat ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya dengan cepat berlalu. Dia juga bisa merasakan berlalunya waktu dengan cepat menuanya. Kematian sedang mendekatinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Luding Yuan sebelumnya. Ancaman kematian menyebabkan Luding Yuan gemetar tak terkendali. Dari jauh, semua orang bisa dengan jelas melihat pemandangan aneh dalam cahaya kemasan di tengah gelombang jeritan. Kulit Luding Yuan dengan cepat mengerut. Rambutnya dengan cepat memutih, dan aura kematian semakin tebal. Langkah macam apa ini? Berengsek. Mengerikan sekali. Luding Yuan sebenarnya akan dihancurkan. Wang Chen ini terlalu menantang surga. Semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin melihat pemandangan aneh di depan mereka. Pada saat ini, mereka memandang Luding Yuan dengan kaget, dan kemudian pada Wang Chen dengan gentar. Sebelumnya, mereka mengira Wang Chen hanyalah seekor semut. Tapi sekarang. Sekarang, di mata semua orang, sosok Wang Chen sama tinggi dan megahnya dengan raksasa. Wang Chen, beraninya kamu. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Di tengah kengerian seperti itu, orang-orang lain di aliansi Sembilan Kota juga merasa cemas. Aliansi Sembilan Kota adalah kekuatan yang kuat di medan perang. Itu adalah aliansi yang dibentuk oleh Sembilan Kota. Kesembilan Kota ini adalah satu. Mereka akan sejahtera bersama, dan jika mereka binasa bersama, mereka akan binasa bersama. Sekarang para elit dari aliansi Sembilan Kota akan dibunuh, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bagaimana mereka bisa hanya duduk dan menunggu kematian? Memikirkan hal ini, delapan atau sembilan orang yang tersisa dari aliansi Sembilan Kota dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka melepaskan tugas menghentikan Yosin Yan dan yang lainnya dan bergegas menuju Wang Chen. Tetaplah di sini. Huff, kamu ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Namun, kali ini, bagaimana mereka bisa pergi dengan begitu mudah? Sebelumnya, mereka telah menghentikan Yosin Yan dan yang lainnya membantu Wang Chen. Sekarang, mereka ingin pergi. Tentu saja, Yosin Yan dan yang lainnya tidak akan menyetujuinya. Dalam sekejap, klakson untuk serangan balik dibunyikan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Tidak hanya Yosin Yan, Duan Tian Ren, Wang Yan, orang suci lembah kelupaan, dan Yan Seng Yue yang ikut serta dalam pertempuran tersebut, tetapi Mo Peng juga ikut serta dalam pertempuran tersebut. Faktanya, Wei Cheng bahkan telah menghentikan salah satu musuh. Ketujuh orang tersebut langsung memblokir ketujuh sosok tersebut. Meski begitu, masih ada dua orang dari aliansi Sembilan Kota yang memisahkan diri dari pertempuran dan langsung menuju Wang Chen. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Wang Chen, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Kalian berdua, tetap di sini. Mendengus dingin terdengar saat sosok itu bertarung melawan dua orang dari aliansi Sembilan Kota sendirian. Itu kamu. Tuoba Tian Siong. Mundur dengan cepat, melihat sosok di depan mereka menghalangi jalan mereka, ekspresi kedua orang dari aliansi Sembilan Kota ini mau tidak mau berubah. Itu benar, bukankah orang yang menghalangi jalan mereka saat ini adalah Tuoba Tian Siong yang sangat kuat yang telah meninggalkan mereka dalam debu sebelumnya. Mereka tidak mengira dia akan melangkah maju saat ini. Mungkin tidak banyak orang di medan perang yang mengenal Tuoba Tian Siong dengan baik. Namun, aliansi Sembilan Kota, mereka tahu orang seperti apa Tuoba Tian Siong itu. Ekspresi dua orang dari aliansi Sembilan Kota menjadi gelap ketika mereka memikirkan kepribadian dan kekuatan Tuoba Tian Siong. Ini pertarungan di antara mereka. Kita tonton saja pertunjukannya. Tuoba Tian Siong berkata tanpa ekspresi sementara ekspresi kedua orang dari aliansi Sembilan Kota berubah. Dia sendiri yang mampu bertahan melawan sepuluh ribu musuh. Saat ini, dia berdiri di belakang Wang Chen. Seolah-olah dia adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Bajingan. Salah satu pria itu mengumpat dengan marah saat melihat reaksi Tuoba Tian Siong. Tuoba Tian Siong, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupa siapa anda. Jangan lupa bahwa anda juga anggota aliansi Sembilan Kota. Apakah anda akan menyaksikan orang-orang dari aliansi Sembilan Kota mati? Orang tua lainnya berteriak dengan cemas. Aliansi Sembilan Kota. Benar sekali, Tuoba Tian Siong juga merupakan anggota aliansi Sembilan Kota. Faktanya, orang-orang dari aliansi Sembilan Kota terlalu akrab dengan Tuoba Tian Siong. Saat itu, Tuoba Tian Siong juga merupakan seorang jenius di aliansi Sembilan Kota. Dia bahkan pernah menjadi salah satu jenius yang paling mempesona. Sayangnya, dia telah meninggalkan aliansi Sembilan Kota. Meskipun Tuoba Tian Siong jarang muncul dalam seratus tahun terakhir. Namun, lelaki tua itu ingat Tuoba Tian Siong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Aliansi Sembilan Kota. Hahaha, saya diusir seratus tahun yang lalu. Aliansi Sembilan Kota yang luar biasa. Orang tua itu tidak menyebut aliansi Sembilan Kota. Sekarang setelah dia menyebutkannya, Tuoba Tian Siong tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon. Saat tawanya memudar, Tuoba Tian Siong menyipitkan matanya. Siapapun yang berani melangkah lebih dekat hari ini akan mati. Tuoba Tian Siong memandang orang-orang dari aliansi Sembilan Kota tanpa ekspresi dan berteriak. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Bajingan. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat mendengar kata-kata Tuoba Tian Siong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di kejauhan, tangisan Luding Yuan semakin melemah. Hal ini membuat lelaki tua itu semakin cemas. Wang Chen, jangan berani. Melihat Wang Chen hendak membunuh Luding Yuan, lelaki tua itu hanya bisa mengaum. Jika kamu berani membunuh Luding Yuan, aliansi Sembilan Kota akan melawanmu sampai mati. Saat ini, mereka tidak dapat menyelamatkan Luding Yuan. Mereka hanya bisa menekan Wang Chen atas nama aliansi Sembilan Kota. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, aku akan membunuhnya di depanmu. Akan lebih baik jika orang tua itu tetap diam. Namun, ketika dia berbicara, Wang Chen mencibir. Astaga! Dalam cahaya Samsara, Luding Yuan hampir mencapai batasnya karena korosi kekuatan saman. Saat dia akan pingsan, Wang Chen menarik cahaya Samsara dan berlari keluar. Ledakan! Saat berikutnya, tinju Wang Chen mendarat di tubuh Luding Yuan. Tidak! Ceritan keputus asaan dan kesedihan terdengar. Of! Of! Darah menyembur kemana-mana. Tubuh Luding Yuan yang layu, yang ditelan oleh kekuatan Samsara, tiba-tiba meledak. Tubuh fisiknya hampir hancur dan jiwa spiritualnya dikendalikan langsung oleh Wang Chen. Penggarap ulang matahari murni tingkat menengah puncak bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Bajingan! Wang Chen, aliansi sembilan kota akan melawanmu sampai mati. Wang Chen, kamu sedang mencari kematian. Wang Chen membunuh Luding Yuan dengan pukulan dan langsung mengendalikan jiwa spiritualnya. Hal ini membuat semua orang di aliansi sembilan kota berhenti berkelahi. Mereka memandang Wang Chen dan meraung keras. Mengaum! Of! Menarik! Menghadapi semua ancaman ini, Wang Chen tetap tidak peduli. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia membuka medan perang surah dan langsung melemparkan daging dan jiwa spiritual Luding Yuan yang rusak ke dalam medan perang surah. Raja Shuro masih membutuhkan energi. Luding Yuan ini akan menjadi energi yang sangat bagus. Samar-samar, semua orang dapat melihat bahwa di dalam lubang hitam yang terbuka, daging dan jiwa spiritual Luding Yuan ditangkap dan dimakan oleh monster ganas. Renyah! Renyah! Mereka bahkan bisa mendengar suara mengunyah yang tajam. Saat ini, dunia terdiam. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terdiam. Mereka menghirup udara dingin. Wang Chen! Wang Chen saat ini membuat mereka tidak tahu harus berkata apa, juga tidak berani mengatakan apapun. Bahkan orang-orang dari aliansi sembilan kota yang mengaum karena marah lupa mengaum. Pemandangan di depan mereka sungguh mengerikan. Pertempuran telah usai. Wang Chen membunuh Luding Yuan. Luding Yuan bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Hasil seperti itu sangat mengejutkan semua orang. Hasil seperti itu membuat hati semua orang bergetar dan dingin. Kekuatan yang kuat, gerakan yang aneh, dan metode yang kejam dan berdarah itu. Wang Chen, pada saat ini, mengejutkan semua prajurit yang hadir. Dia menjadi pusat dunia. Kultifator ulang. Terus. 2543. Abu dan asap. Ini adalah nasib terakhir Luding Yuan. Menyaksikan pemandangan seperti itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Raungan sebelumnya telah hilang. Khususnya, orang-orang dari aliansi sembilan kota berdiri terpaku di tempat dengan wajah pucat. Luding Yuan sudah mati. Ini adalah satu-satunya pemikiran di hati mereka. Siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini? Sebelumnya, mereka masih penuh percaya diri, namun kini, mereka merasa seperti disambar petir, pikiran mereka kosong. Wang Chen benar-benar berani membunuh orang-orang dari aliansi sembilan kota. Kekuatan Wang Chen sangat kuat. Memikirkan hal ini, orang banyak tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Saat ini, sosok Wang Chen di kejauhan sepertinya telah berubah menjadi gunung besar di depan mereka. Bagaimana dengan Wang Chen? Menghadapi kerumunan yang ketakutan, ekspresinya dingin. Lu dingyuan. Jadi bagaimana jika dia dibunuh? Terus. Ancaman dari aliansi sembilan kota. Ada apa ini dengan Wang Chen? Tidak peduli seberapa besar aliansi sembilan kota, Wang Chen tidak takut. Karena mereka telah datang ke rumahnya, mereka harus bersiap untuk mati. Menghadapi orang-orang ini, Wang Chen tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Jika mereka ingin mati, Wang Chen akan mengirim mereka ke kematian. Karena dia memiliki hubungan dengan gunung Sainte, Wang Chen tidak berniat mundur. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen memikirkan hal ini dan melihat orang-orang yang tersisa dari aliansi sembilan kota. Matanya seperti bilah, menyapu seluruh tempat, suhu di sekitarnya tampak turun, dan aura dingin merasuki hati setiap orang di aliansi sembilan kota. Kali ini, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kebencian Wang Chen terhadap aliansi sembilan kota tidaklah kecil. Luding Yuan ini adalah keponakan salah satu penguasa kota dari aliansi sembilan kota. Orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak akan membiarkan ini berlalu. Kalau tidak, di mana wajah mereka? Setelah berdiri lama di sana, muncullah diskusi. Kerumunan menjadi gempar. Bajingan, Wang Chen, lawan aku. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Di tengah keributan, ekspresi orang-orang dari sembilan aliansi berturut-turut berubah. Akhirnya, serangkaian raungan marah terdengar. Setelah pulih dari keterkejutannya, semua orang di aliansi sembilan kota menjadi gila. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk tenang. Identitas aliansi sembilan kota tidak mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Martabat mereka tidak membuat mereka begitu tenang. Diskusi di sekitarnya seperti pisau tajam yang menusuk hati setiap orang. Jika mereka melepaskan Wang Chen hari ini, bagaimana aliansi sembilan kota akan memiliki pijakan di masa depan? Dengan pemikiran ini, serangkaian raungan marah terdengar. Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Di antara mereka, seorang lelaki tua berteriak ke arah Wang Chen dalam sekejap. Dia adalah ahli purayang tahap akhir dan bahkan telah mencapai peringkat sembilan purayang. Meskipun dia bukan seorang kultifator ulang, lalu kenapa? Kesenjangan dua tingkat adalah jurang yang sangat besar. Ini adalah keyakinan orang tua itu. Lu Ding Yuan memang sangat kuat. Namun, di mata tetua itu, kematian Lu Ding Yuan jelas merupakan suatu kebetulan. Dia tidak percaya bahwa yang murni peringkat tujuh yang lemah bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hanya karena Lu Ding Yuan lengah sehingga dia akhirnya mati. Gerakan Wang Chen sangat aneh. Namun, bahkan jika dia sudah siap, apakah Wang Chen masih memiliki kesempatan? Jika dia bisa membunuh Wang Chen, dia tidak hanya bisa menyelamatkan mukanya, tapi dia juga bisa memberikan kontribusi besar dan menjadi terkenal. Dia ingin menjadikan Wang Chen sebagai batu loncatannya. Huff! Kenapa aku tidak berani? Mendengar raungan marah tetua itu, bibir Wang Chen menyeringai. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen sudah keluar. Karena pihak lain sedang mendekati kematian, dia akan mengirim orang ini ke neraka bersamanya. Wang Chen sama sekali tidak menaruh simpati pada pria ini. Kecepatan Wang Chen sangat cepat. Saat dia melangkah maju, dia menghilang di tempat. Sangat cepat. Melihat Wang Chen tiba-tiba menghilang, murid sesepuh itu menyusut. Hanya ketika Lu Ding Yuan berhadapan langsung dengan Wang Chen barulah dia benar-benar merasakan terornya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Saat Wang Chen menghilang, lelaki tua itu dengan cepat mundur ke belakang. Sangat terlambat. Namun, saat tetua itu mundur, bibir Wang Chen menyeringai. Ledakan! Saat suaranya terdengar, angin tinju yang menakutkan meledak. Cahaya tinju yang tak terbatas meletus. Huu hu! Angin menderu-deru. Sebuah tinju besar telah muncul di depan orang yang lebih tua. Enyah! Menghadapi tinju yang datang ini, ekspresi situa berubah menjadi jelek. Sambil mengaum, dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Ledakan! Kedua serangan itu meledak. Tetua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir. Bang! Suara tabrakan besar terdengar. Ruang sepertinya terdistorsi. Di bawah konfrontasi yang mengerikan, kehampaan tampaknya telah berubah menjadi pusaran hitam. Ini adalah konfrontasi paling langsung. Mustahil! Namun, konfrontasi paling langsung inilah yang menyebabkan ekspresi sesepu itu berubah dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan, angin tinju yang mendominasi, kemampuan yang aneh, tubuh fisik yang kuat. Ini adalah perasaan yang dirasakan orang yang lebih tua ketika mereka bentrok. Perasaan ini terlalu jelas. Seorang kultifator fisik. Siapa sangka Wang Chen juga seorang kultifator fisik. Kekuatan tubuhnya jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri biasa. Kekuatannya tidak kalah dengan yang lebih tua. Di bawah hembusan angin, lelaki tua itu dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang di tubuhnya mengerang. Sepertinya lengannya akan patah pada saat berikutnya. Mundur! Di bawah pengaruh dan rasa sakit yang luar biasa, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Masih ingin pergi. Wang Chen mencibir ketika dia melihat lelaki tua itu dipaksa mundur oleh pukulan itu. Lagi. Saat suaranya jatuh, Wang Chen melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini masih sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat lagi. Perpaduan kayu dan api mengubah tubuh Wang Chen menjadi tungku. Seolah-olah ada persediaan energi yang tidak ada habisnya di tubuhnya. Dengan setiap langkah sky dan steps, aura Wang Chen melonjak. Ledakan. 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 Pukulan dilempar. Kecepatan Wang Chen semakin cepat, dan kekuatannya semakin menakutkan. Dalam satu tarikan nafas, dia melontarkan tujuh pukulan berturut-turut. Engah. Saat pukulan ketujuh dilempar, wajah sesepu itu menjadi pucat. Tubuhnya bergetar dan darah muncrat terus-menerus. Tujuh pukulan Wang Chen tidak memberi kesempatan pada sesepu itu untuk mengatur nafas. Sosoknya terhuyung, dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Mati. Pada saat tetua itu terhuyung, serangan Wang Chen tidak berhenti. Bukan saja tidak berhenti, tapi malah menjadi semakin ganas. Dia sudah memadatkan senjata energi unsur di tangannya. Sambil mengaum, Wang Chen melemparkan pedang. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Hua. Kekosongan itu dipenuhi awan gelap dan kilat. Pedang Wang Chen juga sangat cepat. Cepat. Inilah inti pertarungan Wang Chen. Matahari murni tahap sembilan. Wang Chen tentu saja tidak berani gegabu melawan kekuatan seperti itu. Begitu pihak lain meledak, itu akan menjadi kekuatan pertempuran yang luar biasa. Oleh karena itu, Wang Chen memanfaatkan kesempatan ini. Dia membuat orang tua itu lengah dan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dengan kecepatannya yang cepat, si tetua tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dia melemparkan tujuh pukulan berturut-turut. Mengandalkan energi berkelanjutan dari tungku di tubuhnya dan peningkatan yang dibawa oleh Sky dan Steps, dia melemparkan tujuh pukulan berturut-turut, melukai tetua itu dengan parah dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu dan melemparkan tebasan naga ilahi guntur ungu. Pedang ini secepat kilat dan sekuat harimau ganas. Hua! Pedang itu sepertinya menembus kehampaan yang tak ada habisnya, membawa serta rasa dingin yang tak terbatas. Pedang ini sepertinya berasal dari neraka, seolah-olah berasal dari dunia liar. Itu kejam, dingin, dan membawa aura kematian yang tak ada habisnya. Tidak! Orang tua itu merasa ngeri saat melihat seberkas cahaya memancar ke arahnya. Pada saat ini, wajah tetua itu dipenuhi ketakutan. Puci! Namun, di tengah jeritan itu, terdengar suara tembus yang tumpul. Darah segar berceceran di saat berikutnya. Ledakan! Sambaran petir jatuh dari langit pada saat bersamaan, membungkus Wang Chen dan lelaki tua itu di dalamnya. Tidak! Ceritan yang menyayat hati membuat kulit kepala mati rasa. Namun, ini menjadi lagu terakhir sang sesepuh. Di tengah sambaran petir, tubuh lelaki tua itu terpelintir. Matanya membelalak saat dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ditelan oleh kematian, dia memandang Wang Chen dengan enggan dan berkata, Kenapa, kenapa, kenapa ini terjadi? Suaranya sangat lemah. Tetua itu tidak dapat mempercayainya. Dia adalah seorang pejuang matahari murni tahap sembilan, mengapa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mau menerimanya. Dia memiliki terlalu banyak gerakan kuat yang tidak bisa dia tunjukkan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan harta sihirnya. Tapi pada akhirnya, dia mati. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Jika mereka bertarung lagi, dia yakin ini bukanlah hasilnya. Kamu terlalu lambat. Namun, di tengah tatapan putus asa dan kengganan lelaki tua itu, Wang Chen dengan dingin mendengus dalam petir. Hua! Saat berikutnya, senjata di tangan Wang Chen bergerak-gerak. Meninggal dunia. Dengan suara robekan, Wang Chen langsung melemparkan sesepuh, yang masih dalam waktu singkat, ke dalam wilayah kekuasaan Surah. Raja Surah sudah cukup untuk menangani tetua yang sekarat itu. Dia juga makanan untuk Raja Surah. Menghadapi kengganan orang tua itu, jawaban Wang Chen hanya satu kata, terlalu lambat. Serangan pendahuluan, dalam satu semburan energi. Inilah alasan utama kemenangan Wang Chen. Tetua itu terlalu percaya diri dan ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Pertempuran ini benar-benar serangan kilat. Menggunakan kekuatan seseorang untuk menyerang kelemahan orang lain. Wang Chen dengan sempurna menunjukkan prinsip ini. Jika Wang Chen tidak mampu membunuh yang lebih tua dengan kecepatan kilat, yang lebih tua mungkin akan membalas dan Wang Chen akan mendapat masalah, bukan? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia secara alami tidak takut pada prajurit tahap 9 matahari murni tahap akhir yang belum berkultifasi kembali. Namun, jika seorang ahli bela diri murni matahari peringkat 9 diizinkan melepaskan kekuatan penuh dari 5 elemen, Wang Chen harus mengerahkan banyak upaya jika dia ingin menang. Tapi sekarang, bukan saja sang tetua tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan 5 elemen, dia bahkan tidak mengeluarkan harta sihirnya. Ini benar-benar serangan kilat. Hingga petir menghilang, hingga sesepu menghilang dari dunia ini, seluruh dunia masih hening. Desis. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika angin berhenti, seseorang tidak bisa menahan nafas. Kerumunan menjadi gempar. 2.544. Hai, petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Seluruh dunia sepertinya menjadi dingin. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Mati. Mati. Mustahil. Matahari murni pangkat 9 benar-benar terbunuh. Ini bukan pembunuhan sederhana, ini pembunuhan sepihak. Berengsek. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Benar-benar hancur. Wang Chen sangat menakutkan. Saat ini, semua orang terkejut. Penghancuran langsung, pembunuhan brutal. Ini adalah hasil yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Apa yang ditampilkan Wang Chen kali ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia membunuh penggarap ulang. Orang tua ini. Sayang sekali. Ya, jika dia bisa melawan, dia pasti tidak akan berakhir seperti ini. Beberapa orang juga bisa melihat petunjuknya dan hanya bisa menghela nafas. Wang Chen terlalu licik dan cepat. Bajingan, Wang Chen, kamu tercelah. Wang Chen, kamu tidak tahu malu. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, orang-orang dari aliansi 9 kota memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Dua orang terbunuh berturut-turut, yang membuat orang-orang dari aliansi 9 kota menjadi gila. Kapan mereka pernah mengalami kerugian sebesar itu? Terutama keduanya, mereka terbunuh bahkan sebelum mereka sempat melakukan perlawanan yang layak. Orang tua kedua bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Orang lain mungkin tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi orang-orang dari aliansi 9 kota mengetahuinya. Sarananya sangat kuat. Meskipun dia belum pernah berkultifasi kembali, dengan kekuatan matahari murni pangkat 9, dia bahkan bisa bertarung melawan kultifator matahari murni tahap akhir. Di masa lalu, dia mengandalkan cara yang aneh dan ampuh untuk membunuh seorang penggarap ulang. Bagaimana kekuatan orang seperti itu bisa lemah? Sayangnya, Wang Chen berbahaya dan tidak memberi kesempatan pada lelaki tua itu untuk melawan. Ini tidak adil. Orang-orang dari aliansi 9 kota tampak ganas dan suka membunuh. Tercelah, tak tahu malu. Mendengar orang-orang dari aliansi 9 kota mengaum, Wang Chen menyipitkan matanya. Apa yang tercelah dan apa yang tidak adil? Dia hanya memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika karena kemampuannya lebih rendah dari orang lain. Siapa lagi yang ingin bertarung? Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap dingin ke semua orang yang hadir. Saat ini, kondisi Wang Chen tidak pernah sebaik ini. Dia masih punya banyak trik. Orang-orang dari aliansi 9 kota tidak yakin. Tentu, mereka bisa keluar dan terus berjuang. Wang Chen sangat menikmati perasaan ini. Setelah melangkah ke peringkat 7 yang murni, Wang Chen membutuhkan lebih banyak pertempuran. Setelah naik dari peringkat 3 yang murni, Wang Chen mengandalkan akumulasi sebelumnya untuk menerobos ke peringkat 7 yang murni dalam satu dorongan energi. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak Wang Chen melangkah ke tingkat matahari murni hingga sekarang, dia telah melewati 7 tingkat berturut-turut hanya dalam waktu 1 tahun. Tentu saja, ini disebabkan oleh efek dari budidaya yang murni setengah langkah sebelumnya. Namun, hal itu juga disebabkan oleh peluang. Peningkatan pesat seperti itu sudah cukup untuk disebut menakutkan. Namun kemajuan pesat tersebut juga membawa banyak dampak. Misalnya, tingkat kekuatan Wang Chen agak dangkal sekarang. Jika ini terus berlanjut, setelah Wang Chen naik ke peringkat 9 yang murni, dia pasti akan menghadapi belenggu menakutkan yang akan membuatnya sulit untuk mengambil langkah maju. Selain itu, akan sulit bagi Wang Chen untuk mengerahkan kekuatan tempur penuhnya. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan Wang Chen. Dia perlu memperkuat fondasinya. Pertarungan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Terutama pertarungan hidup dan mati. Karena orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota ada di sini, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan untuk bertarung? Lebih-lebih lagi. Cahaya dingin muncul di matanya. Ekspresi Wang Chen dingin. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah musuhnya. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka hari ini, dia pasti akan membunuh mereka di masa depan. Lalu, dia akan menyelesaikannya hari ini. Memikirkan hal ini, senjata energi asal di tangannya menunjuk ke orang-orang yang tersisa dari Aliansi Sembilan Kota. Wang Chen, jangan sombong. Lihat aku membunuhmu. Anak bodoh, jangan sombong. Provokasi Wang Chen menyebabkan Aliansi Sembilan Kota meledak total. Wang Chen telah membunuh dua orang berturut-turut. Ini setara dengan menamparkan wajah Aliansi Sembilan Kota dua kali. Tapi bagaimana dengan sekarang? Setelah menamparnya dua kali, dia memberinya tendangan yang kejam. Bagaimana orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota bisa mentolerir hal ini? Dalam sekejap, delapan orang yang tersisa dari Aliansi Sembilan Kota bergegas keluar, semuanya ingin menerkam Wang Chen. Kalian semua, bertarunglah denganku. Haha, mencoba menindas beberapa orang dengan angka. Ini tidak bagus. Tinggal. Namun, saat orang-orang ini bergegas keluar, mereka dengan cepat diblokir. Yosin Yan, Wang Yan dan yang lainnya mulai bergerak saat ini. Mungkin sulit bagi mereka untuk mengalahkan beberapa pejuang yang kuat, tapi menunda bukanlah masalah. Sebelumnya, bukankah Aliansi Sembilan Kota ingin menindas orang lain? Kini, situasinya terbalik. Secara khusus, berdiri di kejauhan, sosok Tuobat Yan Siong seperti seorang Buddha. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mengapa kamu perlu mengepungku? Ini tidak bagus. Haha, sejak kapan Aliansi Sembilan Kota menjadi begitu tidak tahu malu? Meskipun dia pernah menjadi anggota Aliansi Sembilan Kota, Tuobat Yan Siong jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Aliansi Sembilan Kota. Sosoknya berkedip dan membantu Wang Yan, Yosin Yan dan yang lainnya menghentikan semua prajurit. Ingin bertarung? Tentu. Satu persatu. Ingin bertarung dalam pertarungan kelompok. Sekarang bukan waktunya Aliansi Sembilan Kota menjadi sombong. Kamu, Tuobat Yan Siong, kamu, apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan Aliansi Sembilan Kota? Melihat Tuobat Yan Siong benar-benar bergabung lagi, beberapa orang di kerumunan memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sebelumnya, karena halangan Tuobat Yan Siong, Wang Chen memiliki kesempatan untuk membunuh Luding Yuan. Kalau tidak, bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini? Jika Luding Yuan tidak meninggal, Aliansi Sembilan Kota tidak akan berada dalam situasi sulit seperti ini. Faktanya, jika bukan karena halangan Tuobat Yan Siong, orang yang akan mati mungkin adalah Wang Chen. Memikirkan hal ini, semua orang dari Aliansi Sembilan Kota menjadi sangat kesal. Rontok, bukankah kita sudah lama berselisih? Namun, mendengar ancaman dari Aliansi Sembilan Kota, Tuobat Yan Siong bertanya sambil tersenyum tipis. Seratus tahun yang lalu, mereka terjatuh. Saat itu, Aliansi Sembilan Kota bahkan mencoba membunuhnya. Baru saja, ketika dia menghentikan kerumunan untuk menyelamatkan Luding Yuan, mereka terjatuh lagi. Sekarang, Aliansi Sembilan Kota masih menanyakan pertanyaan yang sama. Wajah Tuobat Yan Siong penuh dengan penghinaan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kata-kata Tuobat Yan Siong menyebabkan suasana menjadi sangat berat. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuobat Yan Siong bertanya dengan ekspresi tidak senang. Bagus, sangat bagus. Ingat apa yang kamu katakan hari ini? Pada saat itu, seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin kerumunan itu keluar. Ayo pergi. Mengatakan ini, dia menatap dingin ke arah orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota. Tetapi, Tuan Muda, jika kita pergi, Wang Chen. Mendengar kata-kata pria itu, ekspresi orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota berubah drastis. Meninggalkan. Apakah mereka akan menyerah begitu saja? Bagaimana orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota mau menyerah? Namun, terlihat jelas bahwa meskipun hati orang-orang ini tidak rela, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Tampaknya kata-kata pria di depan mereka benar-benar membuat jerah semua orang. Wang Chen, ku harap kamu hidup dengan baik. Permusuhan kita akan diselesaikan secara perlahan. Mendengar suara enggan dari orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota, pria itu mendengus dingin. Kemudian, dia menatap semua orang dari Aliansi Sembilan Kota yang hadir. Pergi. Kali ini, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas sekali, pria ini adalah pemimpin Aliansi Sembilan Kota. Di bawah tatapannya, orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota terdiam. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa berbalik dan pergi dengan marah. Kali ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Siapa yang meminta Tuan Muda ini berbicara? Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Tuan Muda ini. Tapi, mereka tahu. Mereka harus patuh. Sangat kuat. Baru setelah semua orang dari Aliansi Sembilan Kota pergi, Wang Chen bergumam dengan ekspresi bermartabat. Dia menatap pria yang merupakan pemimpin Aliansi Sembilan Kota. Pria yang terakhir keluar dari kerumunan dan dipanggil Tuan Muda. Sebelumnya, dia hanya melirik Wang Chen, tapi itu membuat Wang Chen merasa tercekik. Itu adalah aura yang sangat menakutkan. Sepasang mata itu sangat dalam dan tidak berdasar. Pada saat itu, Wang Chen merasa darahnya seperti membeku. Dia juga merasa seperti sedang ditatap oleh iblis. Seorang ahli. Ini jelas merupakan seorang ahli. Hanya ahli tak tertandingi seperti itu yang bisa memiliki aura seperti itu. Dia sangat kuat. Dia adalah salah satu dari tiga jenius terkuat di Aliansi Sembilan Kota. Jika dia bergerak, kamu tidak akan selamat. Sementara wajah Wang Chen penuh ketakutan, sebuah desahan terdengar di telinganya. Suara itu terdengar bermartabat. Tuoba Tian Siong. Benar, saat ini, orang yang berbicara adalah Tuoba Tian Siong. Ekspresinya juga sangat bermartabat. Karena kamu. Wang Chen bertanya. Meski kata-katanya terdengar tidak jelas. Tapi, Wang Chen tahu. Karena Tuoba Tian Siong. Karena Tuoba Tian Siong. Karena Tuoba Tian Siong, Tuan Muda memilih mundur. Kalau tidak, dia pasti akan bergerak. Bahkan jika dia tidak bergerak, dia akan membiarkan Aliansi Sembilan Kota lainnya melakukannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Wang Chen tahu bahwa Tuoba Tian Siong sangat kuat. Namun, hanya pada saat inilah Wang Chen dapat membayangkan betapa menakutkannya Tuoba Tian Siong. Fakta bahwa dia bisa membuat Tuan Muda ketakutan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku, mungkin, mendengar kata-kata Wang Chen, Tuoba Tian Siong menyipitkan matanya. Sekarang bukan waktunya aku melawannya. Dia bergumam. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menjadi dalam dan dalam. Tapi jika kita bertarung, aku tidak yakin akan menang. Tuoba Tian Siong menambahkan. Berhati-hatilah di masa depan. Dia memperhatikanmu. Setelah putaran kedua, sebaiknya Anda meninggalkan wilayah Naga Langit. Tuoba Tian Siong mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu dan mengingatkan Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Tinggalkan ruang ini. Lari untuk hidupku. Setelah Tuoba Tian Siong pergi, Wang Chen menyipitkan matanya. Sayangnya, saya tidak punya kebiasaan lari untuk hidup saya. Saat ini, ekspresi Wang Chen dingin. Dia memahami arti dibalik kata-kata Tuoba Tian Siong. Namun, Wang Chen tidak berencana melakukannya. Lari untuk hidupku. Wang Chen tidak menyukai perasaan. Tuhan muda itu ingin bergerak. 2545 Menyaksikan pemimpin aliansi sembilan kota pergi dari jauh, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Seorang ahli. Mungkin orang lain takut padanya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Faktanya, ada satu hal lagi yang hanya diketahui Wang Chen. Itu karena Wang Chen merasakan aura familiar dari pria itu. Aura semacam itu membuat Wang Chen memiliki dorongan yang samar. Dia sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Dan rahasia inilah yang perlu diketahui Wang Chen. Itu juga alasan mengapa Wang Chen tersenyum saat ini. Dia yakin tidak akan lama lagi mereka berdua akan bertemu lagi. Mendengar hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Chen kecil, kamu baik-baik saja. Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, Duan Tian Ren dan yang lainnya datang ke sisi Wang Chen. Wang Yan memandang Wang Chen dan bertanya dengan prihatin. Sebelumnya, sepertinya mudah untuk melawan dua ahli secara berurutan. Namun, bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengetahui bahayanya? Tampaknya seperti penindasan total, namun bahaya mengintai di mana-mana. Dia tidak bisa tidak khawatir. Tidak apa-apa, aku baru saja menghabiskan sedikit Yuan Qi. Mendengar perkataan Wang Yan dan melihat kekhawatiran Yosin Yan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Dua pertempuran itu mudah. Bahkan Wang Chen pun terkejut. Kekuatan tempurnya jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen yakin bahwa bahkan jika dia bertemu dengan seorang penggarap ulang matahari murni tahap akhir, Wang Chen akan dapat membunuhnya secara langsung dengan kekuatan domain lapangannya dan pedang pembunuh matahari yang belum dia gunakan. Ini adalah keyakinan Wang Chen. Namun, meski cepat dan penuh kekerasan, tampaknya ia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan caotik. Ini adalah satu-satunya penyesalan Wang Chen. Tampaknya di masa depan, kecuali diperlukan, akan lebih baik menggunakan meteorik ascension lebih sedikit dalam pertempuran. Paling tidak, dia perlu memberikan cukup ruang untuk dirinya sendiri. Wang Chen diam-diam menghitung dalam pikirannya. Kamu sangat kuat, saya tidak menyangka Anda telah berkembang pesat. Di tengah kerumunan, Yan Seng Yue memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen. Saat itu, saat pertama kali bertemu keluarga Ryu di Kingsu, status Yan Seng Yue bahkan telah melampaui Wang Chen. Siapa yang mengira Wang Chen akan tumbuh setinggi itu? Sepanjang jalan, dia telah menemui banyak pertemuan yang tidak disengaja. Namun, Yan Seng Yue harus mengakui bahwa meskipun dia bertarung dengan Wang Chen lagi, dia tidak yakin untuk menang. Faktanya, Wang Chen memberinya rasa bahaya. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yue merasa kecewa. Tapi aku akan melampauimu. Namun, setelah kekecewaan tersebut, mata Yan Seng Yue berbinar saat dia menatap Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Itu yang terbaik. Mendengar kata-kata Yan Seng Yue, Wang Chen tersenyum. Penilaian putaran ketiga akan segera dimulai. Ini adalah putaran terakhir penilaian. Ayo bersiap-siap secepatnya. Memikirkan penilaian yang akan datang, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Wilayah Naga Langit mempunyai tiga putaran penilaian. Babak pertama telah dilalui, dan babak kedua telah diakhiri dengan berlalunya tiga gunung. Sekarang, semua orang berada pada ambang batas terakhir. Jika mereka bisa melewatinya, mereka akan bisa mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Baiklah, penilaian putaran ketiga seharusnya adalah tiga ribu dojo. Setiap orang akan memasuki dojo yang berbeda. Di dojo, akan ada binatang iblis, binatang iblis, dan keberadaan yang menakutkan. Dalam sebulan, jika seseorang dapat mencapai puncak tertinggi dojo dan memahami kemampuan ilahi yang hebat, bahkan jika mereka tidak dapat memahami kemampuan ilahi, mereka masih dapat menemukan jalan keluar jika mereka dapat mencapai puncaknya. Dengan begitu, mereka dianggap lulus penilaian putaran ketiga. Pada saat itu, jika seseorang memilih untuk tetap tinggal, dikatakan bahwa mereka akan diberi imbalan yang besar. Jika mereka memilih pergi, mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Faktanya, mereka bahkan bisa menuju ke Origin Ground dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tentu saja, jika mereka mati di sana, mereka akan benar-benar mati. Bahkan jika mereka tidak mati, jika mereka tidak dapat meninggalkan 3000 dojo dalam waktu satu bulan, mereka akan dihukum berat. Meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan penilaian dalam waktu yang ditentukan, mereka tidak harus menyerahkan nyawa mereka. Namun, hukumannya bukanlah sesuatu yang bisa kami tanggung. Dikatakan bahwa di bawah hukuman tersebut, ada orang yang dipukuli dari puncak matahari murni hingga tahap awal matahari murni. Ada juga orang yang dikalahkan dari tahap akhir matahari murni hingga tahap awal matahari murni. Banyak orang jenius yang binasa atau menjadi redup sejak saat itu. Begitu Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, Mopeng berkata dengan suara yang dalam. 3000 dojo. Setelah mendengar kata-kata Mopeng, mata Wang Chen berkedip. Penilaian putaran ketiga mengejutkan Wang Chen. Namun, Wang Chen lebih tertarik pada puncak dojo. Dao macam apa yang bisa dipahami di sana? Dan tempat asal. Mungkinkah itu adalah asal mula lima elemen? Kalau begitu, saya khawatir. Saya benar-benar akan mendapat banyak manfaat. Hal ini membuat Wang Chen semakin bersemangat. Ada pun bahaya yang disebutkan Mopeng. Pada saat itu, Wang Chen tidak mengambil hati. Bahaya dan peluang selalu datang beriringan. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Mencoba memperoleh manfaat tanpa usaha apapun. Itu hanya mimpi bodoh. Jika seseorang ingin memperoleh sesuatu, ia harus membayar harganya. Jika seseorang bahkan tidak mampu membayar harganya, bagaimana seseorang dapat memperoleh sesuatu? Oleh karena itu, Wang Chen tidak takut akan bahaya. Saya mengerti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi kerumunan itu. Kalau begitu ayo istirahat dan bersiap. Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dan mengobrol. Faktanya, Wang Chen tahu bahwa Duan Tian Ren dan yang lainnya masih memiliki banyak raguan di benak mereka. Misalnya, bagaimana kekuatannya meningkat pesat. Misalnya, kemampuan ilahi yang telah dia lakukan sebelumnya. Misalnya, aliansi sembilan kota. Mustahil bagi mereka untuk tidak ragu. Namun, Wang Chen tidak berniat memberitahu orang banyak sekarang. Semuanya harus menunggu sampai dia melewati babak ketiga. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi setelah memberikan beberapa instruksi kepada orang banyak. Dia harus memulihkan kekuatan kekacauan di tubuhnya sesegera mungkin. Penilaian putaran berikutnya tidak akan mudah. Tiga ribu dojo sekarang akan dibuka. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Penilaian putaran ketiga segera dimulai. Pada hari ini, tirai penilaian putaran ketiga telah dibuka. Suara yang datang dari kehampaan membangkitkan semangat semua orang. Tiga ribu dojo. Dikatakan bahwa itu adalah tempat paling misterius di wilayah Naga Langit. Dikatakan bahwa ada banyak sekali peluang dan bahaya di tiga ribu dojo. Sejak zaman kuno, banyak orang jenius yang telah jatuh di tiga ribu dojo. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan tokoh tak bernama telah memperoleh manfaat yang tak terbayangkan dari tiga ribu dojo. Sejak saat itu, mereka bersinar terang dan bersinar terang. Itu adalah makam, tapi juga surga. Pada saat ini, saat gerbang kuno terbuka di kehampaan, sedikit keinginan melintas di mata Wang Chen. Ayo pergi. Melihat pintu kuno itu, Wang Chen berkata kepada orang banyak di sekitarnya. Baiklah, sampai jumpa dalam sebulan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menganggupkan kepalanya. Nada suaranya berat. Peluang ada tepat di depan mereka. Namun, krisis telah tiba. Sebulan kemudian, ia berharap semua yang hadir bisa kembali dengan membawa muatan penuh. Dia tidak ingin ada orang yang dihukum. Sampai jumpa sebulan lagi. Mendengar perkataan Wang Yan, Yosin Yan, Yan Seng Yue, dan yang lainnya berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah mereka menyelesaikan kata-kata mereka, sosok mereka melintas dan mereka menuju ke pintu bersama yang lainnya. Suara mendesing. Kekosongan itu bergetar. Setelah melewati pintu kuno, dunia di depan mereka langsung menjadi ilusi. Wang Chen melihat dunia baru. Dunia yang luas ini adalah bodi manda. Aura kuno, tekanan dari jalan surgawi. Di dunia ini, hanya ada Wang Chen. Itu kosong, namun memberikan perasaan yang berbeda. Gravitasi. Sebelum Wang Chen dapat menyelidiki lebih jauh, ekspresi Wang Chen berubah. Seratus kali gravitasi. Itulah yang dirasakan Wang Chen saat ini. Dojo ini sebenarnya berisi jalur gravitasi. Saat dia berdiri di sana, seluruh dunia tampak menjadi berat. Gravitasi seratus kali lipat berarti Wang Chen harus menanggung gravitasi seratus kali lipat di dunia ini. Meskipun efeknya pada dirinya tidak seratus kali lipat gravitasi, itu masih sangat menakutkan. Paling tidak, kecepatannya akan jauh lebih lambat, meski tidak seratus kali lebih lambat. Dunia ini tidak sesederhana itu. Tidak mudah untuk bertahan hidup di dunia ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan kekuatan caotik di tubuhnya. Dia menstabilkan sosoknya dan melihat kekejauhan. Beberapa ratus mil jauhnya, Wang Chen melihat sebuah dojo dengan kekuatan dan indranya yang mengejutkan. Itu adalah puncak dojo. Yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah mencapai puncak dojo secepat mungkin. Meski jaraknya cukup jauh, Wang Chen masih bisa merasakan aura yang dipancarkan dari dojo. Aura jalan surgawi yang sangat kuat. Itu adalah tempat di mana seseorang dapat memahami peluang. Ayo pergi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya berkedip dan dia menuju ke depan. Gedebuk. Gedebuk. Setiap langkah yang diambilnya sangat mengejutkan. Setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Di bawah gravitasi seratus kali lipat, Wang Chen tidak lagi dapat bergerak maju dengan mudah. Ekspresinya menjadi hati-hati. Bahaya apa yang mengintai di dojo yang kosong. Astaga. Namun, meskipun Wang Chen sangat berhati-hati, saat Wang Chen sedang merenung, cahaya putih menyala diam-diam di depannya. Cahaya putih itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan Wang Chen. Enyah. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang. Terdengar suara tabrakan. Kekuatan yang sangat kuat. Saat kecelakaan itu meledak, Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi. Engah. Setelah memuntahkan setegup darah, sosok Wang Chen dikirim terbang mundur. Dalam sekejap mata, dia terpaksa kembali ke posisi semula. 2.546. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat pupil mata Wang Chen mengecil. Bukankah sosok itu yang baru saja menyerangnya? Kecepatannya sangat cepat, aura yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah Wang Chen menyadari bahwa sosok putih ini bukanlah manusia, bukan binatang iblis, atau binatang ajaib. Itu sebenarnya adalah roh. Itu benar, itu adalah jiwa binatang. Dia tidak menyangka akan ada jiwa binatang buas di ruang ini. Hal ini membuat Wang Chen kaget. Astaga. Saat Wang Chen masih sok, sosok putih itu melintas. Dalam sekejap mata, itu muncul tidak jauh dari Wang Chen. Aura suram dan dingin kembali memenuhi udara. Jangan pernah memikirkannya. Kali ini, Wang Chen tidak bereaksi. Sosok putih ini sangat cepat. Terus. Meskipun ada gravitasi seratus kali lipat di depannya. Terus. Melihat sosok putih di depannya, sosok Wang Chen tiba-tiba melintas ke samping. Kebangkitan meteorik. Pada saat ini, Wang Chen hanya bisa memikirkan kebangkitan yang meroket. Di bawah gravitasi seratus kali lipat ini, bahkan teknik tubuh mengejar bulan atau langkah peledak tidak dapat melampaui kecepatan sosok putih. Hanya dengan kebangkitan yang meroket barulah ada harapan. Astaga. Saat Wang Chen melakukan meteorik rise, sosok Wang Chen tiba-tiba menjadi ilusi. Astaga. Sosok putih itu dengan cepat menyerang tempat Wang Chen berdiri, dan bahkan langsung mencabik-cabik Wang Chen. Namun, sayang sekali tidak ada darah, tidak ada jeritan, dan tidak ada daging dan darah yang muncul. Wang Chen yang terkoyak dengan cepat menghilang. Ini adalah sambutan yang ditinggalkan oleh Wang Chen. Jelas sekali, menghadapi pemandangan di depannya, sosok berkulit putih itu memperlihatkan ekspresi bingung, tidak memahami apa yang telah terjadi. Mungkin, ini juga pertama kalinya ia menemui hal yang aneh, dan rasanya sulit dipercaya. Sayangnya, keadaan pingsan sesaat inilah yang memberi kesempatan pada Wang Chen. Ledakan. Sementara sosok putih itu dalam keadaan linglung, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Gelombang udara yang mengerikan melanda. Dalam sekejap, cuaca berubah. Kemudian, sosok Wang Chen muncul di sebelah sosok putih itu. Dengan satu pukulan, Wang Chen langsung meledakan sosok putih itu. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, suara white mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Dalam sekejap mata, sosok putih itu terdistorsi dan hampir roboh. Kembali. Setelah pukulan itu, Wang Chen memanfaatkan fakta bahwa sosok putih itu terluka parah dan berteriak dengan suara yang dalam. Token 10.000 hantu telah muncul di tangan Wang Chen pada suatu saat. Kekuatan hisap yang kuat muncul, dan tidak peduli bagaimana sosok putih itu berjuang, itu tidak berguna. Sesaat kemudian, sosok putih itu menghilang. Hahaha. Pada saat ini, Wang Chen menyimpan token 10.000 hantu terengah-engah. Untungnya, saya memiliki Rising Azure Cloud dan 10.000 ghost token. Kalau tidak, saya khawatir hari ini akan sangat berbahaya. Melihat 10.000 token hantu di tangannya, Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena Rising Azure Steps, di bawah gravitasi seratus kali lipat, Wang Chen tidak akan memiliki keuntungan sedikitpun dalam hal kecepatan. Dia bahkan mungkin ditekan oleh sosok kulit putih itu. Jika bukan karena 10.000 token hantu, Wang Chen tidak akan mampu menekan sosok putih itu dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak alasan mengapa Wang Chen tampaknya menang dengan mudah. Ada terlalu banyak alasan yang hanya bisa dilakukan oleh Wang Chen. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, setidaknya dia akan berada dalam pertempuran yang sulit. Bahkan seniman bela diri yang kuat seperti Wei Cheng dan Mo Peng akan berada dalam situasi yang sulit. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. 3.000 dojo sungguh luar biasa. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Melihat ke depan, Wang Chen mengerutkan kening. Ayo pergi. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen dengan cepat melangkah maju lagi. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak saat Wang Chen mengaktifkan teknik tempering tubuh bintang. Untuk menghemat energi, Wang Chen hanya menggunakan teknik gerakan mengejar bulan untuk maju perlahan. Kali ini, Wang Chen bahkan lebih berhati-hati dan berhati-hati. Tiga hari kemudian, Wang Chen telah maju beberapa puluh mil. Selama periode ini, Wang Chen menanggung tekanan gravitasi dan menghadapi banyak bahaya. Dalam tiga hari, Wang Chen telah mengalami enam pertempuran, menundukkan tiga jiwa binatang buas, dan membunuh tiga binatang buas. Inilah yang telah dilakukan Wang Chen. Setelah maju beberapa puluh mil, gravitasi meningkat hingga 500 kali lipat. Jelas sekali, semakin dekat dia ke dojo, gravitasinya semakin menakutkan dan binatang buas yang dia temui akan semakin menakutkan. Hal ini memaksa Wang Chen untuk memeriksa kembali jalan di depannya. Meski berbahaya dan sulit, ada manfaatnya juga. Di tengah kesungguhan, Wang Chen sepertinya telah menemukan sesuatu, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ini karena, saat dia maju perlahan, Wang Chen menyadari bahwa dagingnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, Wang Chen telah sepenuhnya menyerap pada dukungan energi caotik sehari sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menahan tekanan gravitasi 500 kali lipat. Selain itu, ia mendapat bantuan teknik tempering tubuh bintang. Wang Chen menyerap kekuatan bintang di langit dan bumi untuk melawannya. Di bawah gravitasi seperti itu, tubuhnya diremas lagi dan lagi dan lagi dan lagi, ditempa lagi dan lagi. Mengolah teknik tempering tubuh bintang berjalan lebih lancar. Jalan gravitasi. Wang Chen sangat menyadari bahwa dojo tempat dia berada berisi jalan gravitasi. Jalan gravitasi adalah salah satunya. Bagaimana jika itu mungkin, setelah menyelesaikan jalur ini, dia akan dapat memperoleh imbalan yang besar. Memikirkan Wang Chen, Wang Chen menjadi lebih percaya diri. Melanjutkan. Setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen bergerak maju lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah Wang Chen berjalan sejauh 25 mil, gravitasi meningkat hingga 600 kali lipat. Setelah Wang Chen berjalan sejauh 80 mil, gravitasinya telah mencapai 1500 kali lipat. Pada hari ke-10 memasuki bidang Tao, ketika Wang Chen berjalan 100 mil, gravitasi telah meningkat hingga 3000 kali lipat. Jika itu adalah prajurit biasa, bahkan prajurit tubuh bintang, mereka tidak akan mampu menahan gravitasi di sini bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan tanpa menghadapi musuh. Mungkin, mereka harus pergi dengan tenang. 3000 kali gravitasinya sangat menakutkan. Wang Chen bisa merasakannya dengan jelas. Ini adalah ujian bagi daging dan siksaan seseorang. Selain itu, ada bahaya yang tak ada habisnya di sepanjang jalan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang pejuang tahap utama matahari murni atau tahap menengah biasa akan merasa sulit untuk bertahan, bukan? Dalam 10 hari ini, Wang Chen telah mengalami ratusan pertempuran, memusnahkan 37 binatang iblis, 45 binatang iblis, dan 28 jiwa binatang. Di bawah gravitasi seperti itu, pertempuran yang sering terjadi tidak tertahankan bagi orang-orang biasa. Namun, Wang Chen masih bertahan. Pada saat ini, setelah berjalan sejauh 50 mil, Wang Chen berdiri di sana, sedikit terengah-engah. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Jaraknya kurang dari 10 mil di depan Wang Chen. Jika dia bisa berjalan sejauh 10 mil ini, dia akan naik ke platform Dao. Melanjutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Setelah terengah-engah beberapa saat, dia terus berjalan ke depan dengan sedikit sikap keras kepala. Gedebuk. 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 Setiap langkah terasa sangat berat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, gaya gravitasi meningkat. Dengan setiap langkah, seluruh Dao Hall tampak bergetar dan bergetar. Daging Wang Chen bahkan mengerang saat ini. Tapi, apa masalahnya? Menghadapi binatang iblis yang muncul di depannya, Wang Chen dengan berani menunjukkan pedang pemadam matahari. Meskipun Wang Chen tidak dapat menampilkan kekuatannya di bawah gravitasi seperti itu, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa Rising Azure Cloud tidak terlalu terpengaruh. Faktanya, Wang Chen menemukan bahwa Rising Azure Cloud dapat menghilangkan banyak gravitasi. Hal ini membuat Wang Chen semakin menyadari betapa luar biasanya kenaikan meteorik tersebut. Itu memang kemampuan ilahi, berbeda dari yang lain. Adapun pedang pemadam matahari. Bahkan dalam lingkungan seperti itu, dia tidak terlalu terpengaruh. Karena itu, perjalanan Wang Chen menjadi sangat lancar. Hal yang sama terjadi di depannya. Karena gravitasinya, kekuatan seniman bela diri biasa pasti akan berkurang. Secara alami, dalam keadaan seperti itu, kekuatan binatang iblis juga akan berkurang. Sekarang, binatang iblis yang ditemui Wang Chen hanya sebanding dengan binatang matahari murni tahap awal. Mengapa Wang Chen takut pada binatang iblis seperti itu? Kekuatan pedang pemadam matahari tidak berkurang banyak. Itu bisa menghancurkan semua teknik dan membunuh segalanya. Selain itu, Wang Chen juga menemukan bahwa jika dia mau, dia dapat menggunakan dao ekstrim untuk melawan gravitasi, sangat menguranginya. Dengan demikian, dengan tebasan, darah berceceran. Binatang matahari murni tahap awal puncak langsung terbunuh. Menarik senjata energi unsur, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Jika saya menggunakan dao ekstrim, saya dapat dengan mudah menahan sebagian besar gravitasi. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Saya tidak ingin melewati tahap ini begitu saja. Saya perlu memahami dan mendapatkan peluang. Hanya dengan memahami dao gravitasi secara cermat saya dapat memperoleh lebih banyak wawasan. Hanya dengan begitu saya dapat memahami dan memperoleh lebih banyak hal di platform dao. Kilatan melintas di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan mayat binatang iblis itu ke medan perang surah. Kemudian, Wang Chen maju selangkah lagi. Dong! 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 Serangkaian langkah kaki yang teredam terdengar, seperti ledakan guntur surgawi. Keringat mengucur seperti hujan, dan wajahnya pucat. Akhirnya, pada hari kelima belas setelah dia melangkah ke bidang tao, Wang Chen mengatasi semua kesulitan dan melangkah ke peron. Hanya dengan berdiri di platform dao dia dapat dengan jelas merasakan perasaan misterius itu. Aura jalan surgawi, dao gravitasi, dan aura yang tak terlukiskan. Yang paling penting, berdiri di platform dao, Wang Chen merasa sangat jernih. Pikirannya jernih, pikirannya jernih, dan sepertinya dia telah memperoleh sesuatu. Pencerahan dao, inilah kunci apakah saya bisa memperoleh kesempatan tersebut. Setengah bulan sudah cukup. Saat dia merasakan segala sesuatu di platform dao, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan dengan cepat duduk bersilah. Pencerahan dao, apa yang perlu dia lakukan dalam sisa setengah bulan adalah pencerahan dao. Perlahan menutup matanya, Wang Chen tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia pertama-tama diam-diam mengingat semua keuntungan dan perasaan yang dia peroleh selama beberapa bulan terakhir sebelum memahaminya dengan cermat. Waktu berlalu, satu hari berlalu, dua hari berlalu, tiga hari berlalu. Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Jika bukan karena aura samar yang terpancar dari tubuh Wang Chen, dia tidak akan berbeda dengan orang mati. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Wang Chen telah memasuki dunia misterius. Sepanjang jalan, Wang Chen dengan cermat mempelajari dao gravitasi. Sekarang, saat dia dengan hati-hati mengingat dan memahaminya, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Di dunia itu, dia mengingat kembali semua yang telah terjadi selama setengah bulan terakhir dan mencoba memahami misterinya berulang kali. Akhirnya, dalam pemahaman ini, aura Wang Chen berubah sedikit demi sedikit. Setelah sepuluh hari penuh, Wang Chen membuka matanya. Kilatan kegembiraan melintas di matanya. Aku tahu, saya tahu di mana dan dao apa yang saya inginkan. Pada hari ini, Wang Chen akhirnya membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia telah menemukan daonya sendiri, jalannya sendiri. 2547. Mata Wang Chen bersinar terang. Dia belum pernah sejelas ini sebelumnya. Setelah berdiri di peron dan memahami jalan surgawi selama sepuluh hari, Wang Chen akhirnya menemukan jalan miliknya. Saya sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang jalur gravitasi. Saya akan menggunakan jalur gravitasi untuk mengendalikan gravitasi dan menjadikannya milik saya. Saya akan menaklukkan dunia. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika senyum gembira muncul di wajahnya. Karena dia tahu bahwa dojo itu berisi jalur gravitasi, dia akan menggunakan jalur gravitasi untuk menjadikannya miliknya. Pikiran Wang Chen menjadi lebih jernih. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya lagi. Masih ada lima hari lagi. Itu sudah cukup. Saat dia menutup matanya lagi, aura Wang Chen berangsur-angsur menjadi halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan platform. Sulit membayangkan pikiran Wang Chen telah menyatu dengan dunia. Dia mengembangkan segalanya dan menyimpulkan kekuatan ilahi yang menjadi miliknya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Bagaimana seorang prajurit yang murni bisa mempelajari kekuatan ilahi? Hampir mustahil. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang mampu melakukan hal ini? Terlebih lagi, tidak satu pun dari orang-orang ini yang merupakan sosok terkenal. Mereka mendominasi suatu wilayah dan berkuasa selama seribu tahun. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi akan merasa sangat sulit untuk memahami kemampuan ilahi yang mereka miliki. Jika tidak, bukankah dunia akan dipenuhi dengan kekuatan ilahi? Tapi sekarang, Wang Chen telah memperoleh kesempatan seperti itu. Hal ini terutama karena platform di depannya. Ada terlalu banyak peluang dan manfaat dalam platform dao ini. Wang Chen telah menemukan manfaat yang menjadi miliknya. Hari-hari berlalu. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Itu adalah hari terakhir Wang Chen dan yang lainnya memasuki tiga ribu dojo. Dan pada hari inilah angin dan awan melonjak. Ledakan. Pada hari ini, kedamaian dojo tiba-tiba rusak. Angin dan ombak yang tak terbatas melonjak. Seluruh dunia mengalami guncangan yang mengerikan. Seolah-olah dunia akan runtuh. Berdiri di peron, jubah panjang dan rambut panjang Wang Chen berkibar meski tidak ada angin. Wajah tegasnya tampak sangat tenang di tengah dunia yang mengamuk ini. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, membuatnya tampak semakin tak terduga. Ledakan. Tiba-tiba, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang udara yang tampaknya besar menyapu ke segala arah. Mengerti. Tiba-tiba membuka matanya, Wang Chen melolong panjang. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Langkah ini mengguncang gunung dan sungai. Ledakan. 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 Lalu, Wang Chen mengambil beberapa langkah lagi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya melonjak. Langit dan bumi berguncang di setiap langkah. Dengan setiap langkah, gunung dan sungai meredup. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lintasan seluruh dunia sepertinya berubah. Seolah-olah Wang Chen telah mempengaruhi segalanya. Pada saat ini, gravitasi sepertinya telah menghilang. Sesaat kemudian, gravitasi sepertinya telah mencapai batasnya. Gemuruh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Wang Chen melayangkan pukulan. Setiap pukulan sepertinya mampu menghancurkan langit. Dia mengambil total tujuh langkah dan meninju tujuh kali, menghancurkan seluruh dunia. Pada hari ini, pintu yang muncul di depan Wang Chen sepertinya hampir runtuh. Tujuh langkah yang mengguncang surga, hancurkan dunia. Hanya ketika seluruh dunia tidak tahan lagi, Wang Chen menghentikan langkahnya. Berdiri di platform yang hancur, mulut Wang Chen penuh dengan senyuman. Kesuksesan. Pada hari terakhir ini, Wang Chen akhirnya memahaminya. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Itu adalah mistik Wang Chen. Dia menggunakan gravitasi untuk mengembangkan tujuh langkah yang mengguncang surga. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia dapat memanipulasi gravitasi dunia dan mengubahnya menjadi gaya gravitasi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa mengguncang langit. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa bergerak seringan bulu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tinjunya digabungkan dengan tinju kaisar surgawi, yang sangat kuat. Itu bisa mengguncang dunia dan sama megahnya dengan banjir. Dan tujuh langkah yang mengguncang surga ini menggabungkan langkah tarian surgawi dan langkah peledak, menjadikan mistik ini semakin sempurna. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Ini adalah misteri ketiga Wang Chen. Dengan mistik ini, kekuatanku meningkat lagi. Saya khawatir saya bahkan dapat bersaing dengan senior Wei Cheng dengan tujuh langkah yang mengguncang surga ini. Wang Chen hanya punya satu pemikiran di benaknya. Sebelumnya, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dan mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa jika dia bertarung dengan Wei Cheng sebelum memasuki tempat ini, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen memiliki peluang bertarung. Bahkan jika Wei Cheng melangkah ke peringkat tujuh matahari murni dan mencapai matahari murni tahap akhir di wilayah Naga Langit, lalu kenapa? Bahkan jika Wei Cheng berkali-kali menjadi seorang kultifator ulang, lalu bagaimana? Wang Chen pasti bisa menghancurkan penggarap ulang tahap ketujuh murni yang tahap akhir sekarang. Dan Wang Cheng juga memiliki peluang bertarung melawan ahli seperti Wei Cheng. Tujuh langkah yang mengguncang surga, mengguncang surga. Mendengar hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Sudah waktunya untuk pergi. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah gerbang yang akan menghilang. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya melintas dan dia terbang menuju gerbang. Wang Chen berhasil melewati babak ketiga. Apalagi dia lulus dengan sempurna. Tanah datar di lembah itu sunyi saat ini. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Ini adalah tempat di mana semua orang yang lulus penilaian putaran ketiga berkumpul. Saat ini, ada lebih dari seribu orang berkumpul di tanah datar ini. Kebanyakan dari mereka berhasil bertahan dalam uji coba ini. Bagaimanapun, sebagian besar orang yang bisa memasuki penilaian putaran ketiga adalah orang-orang yang disayangi Tuhan. Mereka adalah elit di medan perang ini. Lebih dari seribu orang tidak lebih dari setetes air di lautan jika dibandingkan dengan medan perang yang begitu besar. Oleh karena itu, hal tersebut tidak mengherankan. Perlu diketahui bahwa ada ratusan ribu orang yang memasuki area Naga Langit untuk mengikuti penilaian. Setelah melalui seleksi berlapis, meski sejumlah kecil orang menyerah di tengah jalan dan memilih keluar. Namun, sebagian besar dari mereka terus berdatangan. Sekarang ada lebih dari seribu orang yang tersisa, itu berarti banyak orang telah meninggal. Oleh karena itu, jumlah dasarnya tidak besar. Sebaliknya, jumlah dasarnya sangat kecil. Faktanya, pada saat ini, semua orang yang berdiri di sana memasang wajah serius. Meski ada lebih dari seribu orang yang lulus penilaian. Namun, di antara orang-orang ini, berapa banyak dari mereka yang nyaris tidak lulus penilaian. Setiap orang menghadapi dojo yang berbeda, jadi penilaian mereka berbeda. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di dojo. Di antara ribuan orang yang lolos penilaian, berapa banyak di antara mereka yang mendapatkan kesempatan yang menjadi miliknya. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Bahkan, bisa dihitung dengan satu tangan. Terlalu banyak orang yang tidak memperoleh apapun di babak ini. Oleh karena itu, pada saat ini, terlalu banyak orang yang terlihat serius, menyesal, dan tidak mau. Sayang sekali saya tidak mendapat kesempatan kali ini. Waktunya terlalu singkat, jalan guntur langit tidak mudah untuk dipahami. Duan Tianren berdiri di antara kerumunan dengan wajah penuh penyesalan. Itu benar, waktunya terlalu singkat. Namun, saya menghadapi Seedwater Dao, yang melawan saya. Jika seorang kultifator yang membudidayakan Dao Air Benih, saya khawatir mereka akan memperoleh banyak keuntungan. Sayang sekali saya baru saja lulus. Mo Peng, yang mulai mengenal Duan Tianren dan yang lainnya, juga tersenyum pahit. Dia juga tidak mendapatkan apapun. Bagi seorang kultifator yang memolah Dao Api Panas untuk bertemu dengan Dao Air Benih, hanya bisa dikatakan bahwa takdir sedang mempermainkannya. Jika dia bisa mengendalikannya dengan baik, dia mungkin perlu menambahkan kekuatan lima elemen lainnya. Namun, seberapa sulitkah itu? Air dan api saling membalas. Hal ini hampir menyebabkan Mo Peng kehilangan nyawannya di dalam. Sepertinya senior Wei Cheng telah mendapatkan sesuatu. Seru Mo Peng sambil menatap Wei Cheng, yang auranya jelas telah berubah. Aku khawatir Wang Yan, Yuxin Yan, dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan juga mendapatkan sesuatu. Bahkan, panen Yan Cheng Yue tidaklah sedikit. Duan Tian Ren memasang ekspresi rumit. Di antara kerumunan, hanya ada segelintir orang yang mendapatkan sesuatu. Wang Yan, Yuxin Yan, orang suci lembah cinta yang terlupakan, Yan Cheng Yue, dan Wei Cheng. Semuanya telah memperoleh sesuatu. Itu mengejutkan. Jika orang banyak mengetahui hal ini, maka akan menimbulkan keributan besar. Aku ingin tahu bagaimana kabar Wang Chen. Duan Tian Ren memasang ekspresi serius saat dia melihat ke langit. Waktunya hampir habis. Namun, Wang Chen tidak muncul. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Tidak hanya Duan Tian Ren, Wang Chen dan yang lainnya juga penasaran dan khawatir saat mereka melihat ke langit dengan ekspresi serius. Di sekitar mereka, lebih banyak orang memperhatikan langit. Wang Chen terlalu mempesona. Dia bukanlah yang terkuat. Namun dalam perjalanannya, dia telah membuat orang memandangnya dengan cara baru. Di Stairway to Heaven, dia telah memerintahkan kerumunan untuk melawan aliansi sembilan kota di luar tiga gunung. Wang Chen sudah menjadi selebriti. Tidak mungkin orang banyak tidak mengetahui tentang dia. Namun, kejeniusan seperti itu belum kembali, yang tentu saja menggugah rasa ingin tahu semua orang. Apakah dia gagal? Atau apakah dia berhasil? Apakah dia akan mendapatkan sesuatu? Di antara kerumunan, yang memiliki perasaan paling rumit adalah aliansi sembilan kota. Terutama orang yang memimpin aliansi sembilan kota. Dia menyipitkan matanya dan menyeringai dingin. Wang Chen, jika dia mati, itu akan mengecewakan. Jika kamu kembali, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Anda pasti akan menjadi batu loncatan dalam perjalanan saya menuju keilahian. Mata pria itu berkedip dingin saat dia berpikir sendiri. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, Wang Chen telah sepenuhnya menyinggung aliansi sembilan kota dan meninggalkan bekas di hati pria itu. Jika tanda itu tidak dihilangkan, dia tidak akan mampu mencapai kehebatan. Wang Chen harus mati. Mata pria itu berkedip saat dia menatap pintu keluar dari langit. Bang! Saat semua orang sedang menunggu pintu ditutup, suara gemuruh keras terdengar di udara. Seluruh pintu bergetar. Detik berikutnya, gelombang kejut yang dahsyat terjadi. Dalam sekejap mata, semua orang merasa tubuh mereka menjadi beberapa kali lebih berat. Engah! Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang sudah terluka parah. Karena perubahan mendadak ini, mereka sangat terkejut hingga mengeluarkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Perubahan di depan mereka langsung mengejutkan banyak orang. Perubahan seperti itu menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Aturan dunia sepertinya runtuh dalam sekejap. Siapakah yang memicu peluang mengerikan ini? 2548. Perubahan mendadak itu mengejutkan banyak orang. Dan di mata penonton, saat ini terdengar peluit panjang. Suara mendesing. Dunia telah terdistorsi. Gaya gravitasi tak terbatas yang muncul sebelumnya seolah menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ledakan. Kemudian, pintunya meledak. Sesosok berlari keluar dari pintu dalam sekejap mata. Itu dia. Itu dia. Dia kembali. Banyak orang merasa tercekik melihat pemandangan itu. Wang Chen. Benar, bukankah Wang Chen yang mereka lihat? Apakah dia memahami mistisisme jalan surga? Sial, ada peluang seperti itu. Melihat Wang Chen, yang muncul di lapangan, kerumunan semakin bingung. Wang Chen. Dia telah kembali. Dan ketika dia kembali, dia mengejutkan orang banyak. Pemandangan mengerikan sebelumnya masih membuat ekspresi orang-orang berubah tak terduga. Menghadapi pemandangan yang begitu mengejutkan, siapa yang tidak tahu bahwa Wang Chen telah memperoleh manfaat besar dari 3.000 pekarangan Tao kali ini. Dia pasti memahami pertemuan yang kebetulan. Hal ini membuat banyak orang iri dan iri. Bajingan, saya tidak menyangka dia seberuntung itu. Di antara kerumunan, orang yang bereaksi paling keras adalah orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota. Siapakah Wang Chen? Dia adalah musuh mereka, musuh bebuyutan mereka. Sekarang musuh bebuyutan mereka telah memperoleh keuntungan besar, bagaimana hal itu bisa menjadi hal yang baik bagi mereka? Bagaimana mereka bisa bahagia? Dalam keadaan seperti itu, semua orang dari Aliansi Sembilan Kota terlihat sangat muram. Wang Chen, penerus dewa sejati, bagus, bagus sekali, aku akan membiarkanmu mati lebih awal. Anda memiliki energi yang saya butuhkan. Di antara orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota, pria yang memimpin kelompok itu tampak murung. Matanya berkedip karena kedinginan. Namun, dia tidak berniat menyerangnya sekarang. Dari jauh, dia hanya menatap dingin ke arah Wang Chen, seolah matanya akan menembus Wang Chen. Aliansi Sembilan Kota. Merasakan tatapan pria yang memimpin Aliansi Sembilan Kota, Wang Chen menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan niat membunuh yang tersembunyi di matanya? Melihat ke arah pandangannya, dia melihat pria yang membuatnya merasa takut. Saat ini, Wang Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dua pasang mata saling bertautan di udara. Seolah-olah langit dan bumi membeku, dan semua orang bisa merasakan aura dingin. Baiklah, hahaha, Saudara Wang, sepertinya Anda telah mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Di tengah kebuntuan ini, tawa Mo Peng memecah keheningan yang mematikan. Sesampainya di depan Wang Chen, dia menepuk bahu Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Mo Peng tidak menyadari reaksi Wang Chen dan Aliansi Sembilan Kota? Ini bukan waktunya untuk memulai perang. Saat itu musim panen. Karena itu, Mo Peng, yang takut Wang Chen akan bertindak berdasarkan dorongan hati, dengan cepat mengalihkan pandangan Wang Chen. Memikirkan panen Wang Chen kali ini, Mo Peng tersenyum pahit di dalam hatinya dengan rasa iri yang tak ada habisnya. Seperti inilah seharusnya seseorang yang memiliki peluang besar. Kota kuno bawah tanah, tangga menuju surga, 3.000 dojo. Wang Chen telah memperoleh manfaat satu demi satu. Sekarang, jika mereka bertarung lagi, dia mungkin bukan tandingan Wang Chen. Memikirkan kekuatan tempur Wang Chen yang menakutkan, Mo Peng merasa lebih emosional. Itu hanya keberuntungan. Kakak Mo, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Mo Peng di depannya. Dia bertanya sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia dan Mo Peng perlahan berjalan ke arah Wang Yan dan yang lainnya. Memperoleh. Hanya sedikit. Tetapi sulit bagi saya untuk memahami Dao Agung, dan saya tidak bisa mendapatkan kekuatan sihir milik saya. Saya khawatir jika saya melewatkan kesempatan ini, saya harus menunggu hingga saya melangkah ke level Dewa Langit. Kata-kata Wang Chen membuat wajah Mo Peng menjadi muram, dan dia menghela nafas. Kekuatan sihir. Salah satu peluang terbesar di area Naga Langit. Mo Peng secara alami sangat jelas tentang betapa kuat dan berharganya setiap kemampuan ilahi. Seberapa sulitkah mendapatkan kekuatan sihir ini? Seberapa sulitkah untuk memahaminya? Mo Peng lebih tahu. Pada tingkat yang murni, mustahil untuk memahami kekuatan sihir. Tiga ribu dojo di area Naga Langit adalah peluang terbaik. Cukup banyak orang yang memasuki wilayah Naga Langit untuk mendapatkan kesempatan ini. Dan sekarang, kesempatan ini telah hilang. Seberapa sulitkah menunggu kesempatan berikutnya? Hanya dengan melangkah ke tingkat Dewa Surga. Inilah yang membuat Mo Peng menyesal. Dia telah melewatkan peluang besar. Tidak akan ada lagi peluang lain kali. Setelah pembukaan ini, area Naga Langit tidak akan pernah terbuka lagi, dan bahkan mungkin akan hilang. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan terakhir. Tapi dia melewatkannya sekarang. Tuhan Surga! Berapa lama lagi dia harus menunggu untuk mencapai level ini? Mo Peng mau tidak mau merasa menyesal. Ya, itu sangat disayangkan. Tapi masih ada peluang. Merasakan penyesalan di hati Mo Peng, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Peluang, mungkin. Tapi itu sulit. Tapi saya juga puas dengan perjalanan ini. Di kota kuno bawah tanah, saya akhirnya mendapatkan kekuatan sihir. Ini dianggap sebagai panen yang bagus. Saya juga memperoleh sesuatu di Stairway to Heaven dan 3.000 dojo. Meski seperti debu dibandingkan Anda, ini menghemat waktu kultivasi saya selama beberapa tahun. Mo Peng menghela nafas saat mendengar kata-kata Wang Chen. Terutama ketika dia berbicara tentang panen di kota kuno bawah tanah, senyuman muncul di wajahnya. Dengan hasil panen sebesar itu, perjalanan ke area naga langit ini dianggap bermanfaat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ya, itu benar. Melihat Mo Peng, Wang Chen mengangguk. Dalam perjalanan ke kota kuno bawah tanah ini, banyak orang memperoleh manfaat. Ini bisa dianggap sebagai peluang besar. Xiao Chen. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah tiba di depan Wang Yan, diselah. Melihat Wang Chen, wajah Wang Yan penuh senyuman. Wang Chen, adik laki-lakinya sendiri. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi bintang paling terang. Bahkan di dunia ini, dia seperti jarum tipis yang mengambang di laut, tapi dia tetap bersinar. Itu cukup membuat Wang Yan bangga. Faktanya, panen Wang Chen bahkan lebih menarik daripada panen Wang Yan. Saudara Chen, selamat. Yosin Yan juga penuh senyum. Sepertinya aku tidak menyingkirkanmu. Yan Seng Yue memandang Wang Chen dengan acuh-ta'acuh. Bahkan ada tatapan rumit di matanya. Keributan akibat kemunculan Wang Chen membuat Yan Seng Yue memperhatikan banyak hal. Kali ini, aura Wang Chen seperti pelangi. Dia pasti mendapat banyak keuntungan. Itu tidak sesederhana memahami kekuatan sihir. Nyatanya, Yan Seng Yue yakin kekuatan sihirnya luar biasa. Kamu telah menjauh dariku. Adapun Duan Tian Ren, dia adalah orang yang paling rumit di antara kerumunan. Di antara mereka yang mengenal Wang Chen, hanya dia dan Mo Peng yang tidak memperolehnya. Duan Tian Ren mau tidak mau merasa kecewa. Saya berencana untuk berkultivasi di Origin Ground setelah mendapatkan hadiahnya. Saya akan meninggalkan tempat ini setelah tiga bulan. Setelah menghela nafas, Duan Tian Ren memandang Wang Chen dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan sedikit kengganan dan keras kepala. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal dari wilayah Naga Langit. Namun, Duan Tian Ren tahu bahwa dia telah tertinggal. Dia tidak mau ketinggalan. Dia tidak akan menyerah untuk mengejar Wang Chen dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia harus pergi. Dengan kekuatannya, tidak ada gunanya lagi dia tinggal di wilayah Naga Langit. Sekarang setelah dua tahun uji coba telah selesai, dia akan dapat berkultivasi di Origin Ground untuk tahun ketiga. Dikatakan bahwa tahun ketiga akan sangat berbahaya. Duan Tian Ren tidak berniat mengambil bagian dalam uji coba semacam itu. Dia tidak sombong sejauh itu. Menurut rumor yang beredar, setiap seratus tahun, hanya sepuluh orang yang bisa lulus uji coba tahun terakhir. Bahkan pada puncaknya, tidak lebih dari lima belas orang. Ketika mereka berada pada posisi terlemahnya, hanya ada kurang dari tiga orang yang lulus ujian. Berapa banyak darah dan nyawa yang dikorbankan dalam proses ini? Duan Tian Ren tidak berniat melanjutkan seperti ini. Meskipun perjumpaan beruntung yang akan dia terima setelah melewati persidangan sangatlah menggiurkan. Namun, jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya mendapatkan pertemuan yang beruntung itu? Dengan kekuatan Duan Tian Ren saat ini, dia jelas tahu apa hasilnya jika dia ikut serta dalam persidangan. Dia pasti akan mati. Itu benar. Itu adalah akibat dari kematian. Duan Tian Ren bukanlah orang bodoh, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Duan Tian Ren memutuskan untuk pergi untuk melatih kekuatannya dan mencari pertemuan yang lebih beruntung. Untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Itu adalah keputusan yang diambil Duan Tian Ren setelah meninggalkan tiga ribu dojo. Dia telah memberitahu Wang Chen dan yang lainnya tentang keputusannya. Meninggalkan. Wang Chen mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Duan Tian Ren. Meninggalkan. Tidak apa-apa juga. Mopeng ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Aku berencana pergi juga. Namun, saya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti putaran ketiga. Mungkin tiga ribu dojo bisa memperoleh keterampilan ketuhanan, yang akan memberi saya kesempatan. Namun, sekarang. Mopeng menghela nafas saat dia berbicara. Itu benar. Tiga ribu dojo. Namun, saya khawatir itu tidak cukup. Saya khawatir hanya Wang Chen dan saya yang memiliki kemampuan untuk ambil bagian. Kalian, lebih baik kalian pergi, daripada bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Meskipun pertemuan yang beruntung itu sangat menggiurkan. Namun, kematian adalah hal yang paling menakutkan. Wei Cheng memasang ekspresi tegas. Mungkin tidak ada yang mengetahui wilayah Naga Langit lebih baik darinya. Ini karena ini adalah kedua kalinya Wei Cheng memasuki wilayah Naga Langit. Sebelumnya, dia pernah memasukinya satu kali. Oleh karena itu, dia tahu lebih banyak tentang hal itu. Saat itu, Wei Cheng tidak berani memasuki babak ketiga. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, orang biasa pasti akan mati jika ikut ambil bagian. Di antara orang-orang yang hadir, Wei Cheng tahu bahwa hanya dia dan Wang Chen yang punya kesempatan. Adapun dia, tidak perlu dikatakan lagi. Dia menjadi lebih kuat setelah berkultivasi kembali beberapa kali. Adapun Wang Chen. Dia adalah monster yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Orang seperti dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Meskipun itu masih sedikit berbahaya. Namun, itu masih patut dicoba. Adapun yang lainnya. Wei Cheng tahu bahwa ada tiga orang yang tidak bisa dianggap enteng. Yosin Yan, Wang Yan, Yan Seng Yue. Ketiganya sangat kuat, terutama Yan Seng Yue, aura di dalam tubuhnya luar biasa. Namun, mereka, semuanya sangat sulit. Mungkin jika Yan Seng Yue tidak takut mati, dia bisa mencobanya. Namun, meskipun Wang Yan dan Yosin Yan kuat, mereka tidak sekuat itu. 2549 Pada saat ini, ekspresi Wei Cheng sangat serius saat dia mengutarakan pikirannya. Di saat yang sama, dia memandang semua orang dengan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, Wei Cheng dan Wang Chen memiliki hubungan yang baik. Bagaimanapun, Wang Chen memiliki hubungan dekat dengan Wang Yan dan yang lainnya. Oleh karena itu, Wei Cheng tentu saja ingin Wang Yan dan yang lainnya mundur. Jika tidak, penyesalan akan terlambat. Setelah mendengarkan kata-kata Wei Cheng, bagaimana mungkin semua orang tidak memandangnya dengan ekspresi serius. Saya pikir saya tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian tahun terakhir. Sekarang saya telah memperoleh banyak hal, perjalanan ini tidak sia-sia. Di tengah keheningan, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan berbicara lebih dulu. Nada suaranya tenang. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan ini sejak lama. Xin Yan, bagaimana denganmu? Melihat Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan telah mengutarakan pendapat mereka, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke Yosin Yan. Dia khawatir Yosin Yan akan membuat keputusan untuk tetap tinggal. Aku akan mendengarkanmu. Meninggalkan. Merasakan kekhawatiran di mata Wang Chen, Liu Xin Yan tiba-tiba tersenyum sehangat bunga yang mekar di musim semi. Meninggalkan. Ini adalah keputusan Yosin Yan. Inilah yang diinginkan Wang Chen. Jika Yosin Yan sendirian, dia pasti akan memilih untuk tinggal. Sejak muda, Yosin Yan tidak pernah memilih untuk menyerah atau mundur. Di jalur seni bela diri, Yosin Yan selalu menghadapi kesulitan secara langsung. Dia tahu itu tidak mungkin, tetapi untuk mendapatkan otoritas lebih besar di keluarga Ryu, untuk membantu Wang Chen, yang masih belum dikenal di perbatasan utara, Yosin Yan memilih untuk memasuki Aula Templar. Saat itu, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, kemungkinan besar dia akan mati jika memasuki Aula Templar. Namun, Yosin Yan tidak pernah menyesal atau ragu. Keyakinannya teguh dan ambisinya besar. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan naik ke puncak dan menjadi tangan terkuat Wang Chen. Nyatanya, Yosin Yan berhasil. Setelah itu, ketika Wang Chen membuat namanya terkenal dan pergi ke benua tengah, Yosin Yan tahu bahwa berdiri di sisi Wang Chen akan menjadikannya musuh dunia, bahkan keluarganya sendiri. Namun, Yosin Yan tidak mundur. Dia masih bertekad. Dia tidak pernah melepaskan tekad ini. Kali ini ujian tahun ketiga sangat berbahaya. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak mengetahui hal ini? Namun, dia ingin mencobanya. Jika Wang Chen tidak ada, Yosin Yan tidak akan ragu untuk tinggal. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa membantu Wang Chen. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa berdiri di sisi Wang Chen. Tapi sekarang, Yosin Yan memilih mundur. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia mundur. Itu hanya karena Wang Chen khawatir. Karena Wang Chen ada di sisinya, karena Wang Chen khawatir, maka Yosin Yan tidak akan membiarkan Wang Chen khawatir. Dia tidak akan menempatkan Wang Chen dalam posisi yang sulit. Karena Yosin Yan sangat jelas tentang tujuan dari semua yang dia lakukan. Jika apa yang dia lakukan telah membuat Wang Chen khawatir, lalu mengapa dia melakukan begitu banyak hal? Oleh karena itu, Yosin Yan sangat tegas dalam pendiriannya saat ini. Fiu! Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas lega dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi kelembutan dan kepuasan yang tak ada habisnya. Yosin Yan. Dia selalu meyakinkan. Namun, dibalik kelembutan dan kepuasan tersebut, seberapa besar rasa bersalah yang ditanggung Wang Chen. Selama bertahun-tahun, berapa hutangnya pada Yosin Yan? Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Yosin Yan, dan dia juga tahu jalan apa yang dilalui Yosin Yan. Karena itu, dia merasa semakin berhutang budi. Saudara Chen, setelah saya pergi, saya akan pergi ke aliansi sembilan kota. Merasakan kelembutan Wang Chen, Yosin Yan berkata lembut. Ini. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen mengerutkan kening. Aliansi sembilan kota. Ini adalah organisasi yang sangat besar. Meskipun dia tidak jelas tentang aliansi ini, tapi Wang Chen bisa merasakannya dari reaksi orang lain. Sekarang, Yosin Yan memutuskan untuk pergi ke aliansi sembilan kota. Untuk apa ini? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan, jadi aku akan melakukannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan, jadi aku akan melakukannya. Siner tidak akan mengecewakanmu. Mengenai keselamatan Siner, Saudara Chen, jangan khawatir. Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bahkan Dewa Surga pun tidak bisa. Jika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa mengusir saya. Belum lagi aliansi sembilan kota. Terlebih lagi, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Yosin Yan tersenyum. Aku juga memutuskan untuk pergi ke aliansi sembilan kota. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Sebelum Wang Chen dapat berbicara, perawan lembah tidak dicintai bertanya terlebih dahulu. Perawan lembah yang tidak dicintai juga menunjukkan ketertarikan yang besar pada saat ini. Aku akan jalan-jalan juga. Ekspresi heaven-breaking rendingin. He he, kalau begitu, aku tidak keberatan pergi. Guru berkata bahwa saya kurang pengalaman bertempur, itu tempat yang bagus. Mo Peng pun mengutarakan pendapatnya saat ini. Mendengarkan kata-kata mereka, mulut Wang Chen bergerak-gerak, ekspresinya rumit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu mengapa mereka pergi ke aliansi sembilan kota. Namun, mendengarkan kata-kata mereka, Wang Chen merasa lega. Dengan orang-orang ini berkumpul, Yosin Yan akan jauh lebih aman. Kalau begitu, hati-hati. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata kepada beberapa dari mereka. Aku akan menunggumu kembali. Yosin Yan berkata lembut, tapi nadanya sangat tegas. Melihat Wang Chen, matanya dipenuhi kengganan dan keras kepala. Baiklah. Hati Wang Chen sangat berat. Bisa bertemu Yosin Yan di masa hidup ini, apa yang perlu dia sesali? Kakak, bagaimana denganmu? Segera setelah itu, Wang Chen mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Wang Yan. Aku, saya akan mencobanya. Xiao Chen, jangan khawatir. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Anehnya, Wang Yan memilih untuk tetap tinggal. Untuk sesaat, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Wang Yan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku akan tinggal juga. Yan Seng Yue berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Yan dan Yan Seng Yue, Wang Chen tersenyum tak berdaya. Yan Seng Yue ingin tinggal. Tentu saja, Wang Chen sudah bisa menebaknya. Siapakah Yan Seng Yue? Wang Chen bahkan lebih jelas lagi tentang hal ini. Penerus Dewa Iblis. Identitasnya tidak kalah dengan Wang Chen. Seberapa ambisiusnya dia. Dia memiliki rok di dalam hatinya. Bagaimana orang seperti itu bisa memilih untuk mundur? Identitasnya telah menentukan jalannya. Bertarung. Itulah satu-satunya jalan bagi Yan Seng Yue. Berjuang sampai akhir. Dia ingin menggunakan kegagalan semua orang dan darah serta nyawa yang tak ada habisnya untuk menempa jalan yang menjadi miliknya. Orang seperti itu pasti tidak akan mundur. Karena jika dia mundur kali ini, pasti akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Tanda ini bahkan membuat Yan Seng Yue tidak mampu mencapai tinggi badan idealnya dalam hidup ini. Oleh karena itu, Yan Seng Yue pasti akan bertahan. Biarpun akibatnya adalah kematian. Jika dia mundur, itu akan menjadi akhir yang lebih mengerikan daripada kematian. Adapun Wang Yan. Wang Chen hanya bisa merasa tidak berdaya. Siapa kakak laki-lakinya? Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Meskipun Wang Yan terlihat sederhana dan jujur dihadapannya di masa lalu, Wang Chen sangat mengenal Wang Yan. Dia memiliki rok di hatinya dan ambisinya tidak kalah dengan Yan Seng Yue dan dirinya sendiri. Dia memiliki jalan yang menjadi miliknya. Di masa lalu, dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Namun, jika dia membuat keputusan, bahkan Wang Chen tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak menolak mereka berdua untuk tinggal. Kalau begitu, ayo lakukan seperti ini. Kami berempat tinggal, kami masih bisa saling mengandalkan. Ketika saatnya tiba, kita mungkin bisa saling membantu. Melihat semua orang telah mengambil keputusan, Wei Cheng bergumam. Apa penilaian tahun ketiga? Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa tidak bertanya. Pembantaian, darah segar, benih rohani. Ekspresi Wei Cheng berubah menjadi sangat serius. Benih rohani. Yan Seng Yue mengerutkan kening. Ya, itu adalah benih rohani. Mereka yang tetap tinggal untuk mempersiapkan penilaian putaran terakhir akan menerima benih spiritual. Setiap orang akan memiliki benih rohani yang ditanam di tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuk merangsang dan menumbuhkan benih roh ini adalah dengan membunuh. Bunuh lawan dan dapatkan energi benih spiritual di tubuhnya. Dengan energi benih roh yang cukup, benih roh ini dapat berkecambah. Begitu benih rohani berkecambah, akan ada manfaat yang tak terbayangkan. Selain itu, bunuh lawan dan Anda bisa mendapatkan tanda. Dengan nilai yang cukup, Anda bisa menukarnya dengan kesempatan lain. Oleh karena itu, putaran ketiga menjadi milik kami. Ini pertarungan di antara kita. Hanya dengan menstimulasi benih spiritual dan memperoleh nilai yang cukup kita dapat dianggap berhasil. Oleh karena itu, penilaian tahun ketiga akan sangat sulit dan berbahaya. Kami akan menghadapi lawan yang kuat. Sementara Yan Seng Yue bingung, Wei Cheng berkata perlahan. Saat ini, kata-katanya mengguncang hati semua orang. Jadi bagaimana penilaian putaran ketiga akan dilakukan? Alis Wang Chen berkerut semakin erat. Sepertinya itu adalah pilihan yang baik untuk membiarkan Yuxin Yan dan yang lainnya pergi. Fiu! Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen memandang orang-orang lain di kejauhan dan berkata, jika itu masalahnya, ayo bertarung. Bang! Setelah mengatakan ini, aura di tubuh Wang Chen meledak, memancarkan aura angkuh. Bertarung! Jika tidak ada cara untuk menghindarinya, maka bertarunglah. Keyakinan Wang Chen perlahan-lahan terbangun pada saat ini. Ini adalah jalan yang ditakdirkan penuh dengan rintangan dan darah. Namun, karena dia telah memilih untuk menempuh jalan ini, dia, Wang Chen, tidak akan mundur. Hanya dengan berjuang sampai akhir dia bisa membuat jalan berdarah dan menemukan jalan miliknya. Benar, ayo bertarung! Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Wei Cheng membentuk senyuman. Pada hari ini, Wang Chen dan Wei Cheng bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran dan keyakinan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, aura mereka berangsur-angsur berubah. Selain Wang Chen, aura Wang Yan dan Yan Seng Yue juga menjadi semakin kuat. Arus bawah mengalir dan berputar di tengah kerumunan. Pada hari inilah ribuan lebih petani yang hadir menentukan pilihan mereka. Ada yang memilih bertahan, ada pula yang memilih pergi. Tanpa disadari, suasana menindas merasuki hati setiap orang. Sebuah tantangan dalam domen naga langit. Mungkin, inilah prolog sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan. Itu hanya ujian dan seleksi. Untuk memilih seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk bertarung. 2.550 Pada akhirnya, Duan Tianren, Yosin Yan, Mo Peng, dan orang suci lembah yang tak tergerak memilih untuk pergi. Adapun Wang Chen, Wang Yan, Wei Cheng, dan Yan Seng Yue, mereka memilih untuk tetap tinggal. Tiga hari kemudian, semua orang berpisah. Di antara ribuan orang yang lulus penilaian dua tahun, lebih dari 300 orang memilih untuk bertahan dan berjuang untuk kesempatan terakhir. Setiap orang dari orang-orang ini adalah sosok yang luar biasa. Orang-orang ini semuanya adalah pakar terkemuka, elit absolut. Dan orang-orang ini akan segera saling membunuh dan menjadi musuh. Setelah membuat keputusan ini, semua orang segera berpisah. Lulus penilaian tahun kedua akan memberi mereka keuntungan besar. Di wilayah Naga Langit, terdapat lima tempat asal yang hebat. Salah satu dari tempat-tempat ini adalah tempat bagi manusia di dunia, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka tidak punya tempat untuk berkumpul. Ini adalah lima landasan asal dari lima kekuatan elemental. Setiap orang yang lulus penilaian tahun kedua akan memasuki tempat tersebut dan mempunyai kesempatan untuk berkultivasi selama tiga bulan. Hal yang sama juga terjadi pada Wang Chen. Setiap orang pergi ke tempat budidaya masing-masing sesuai pilihannya. Pada akhirnya, Wang Chen memilih untuk mengolah kekuatan tanah tebal. Wang Chen telah melangkah ke tingkat ketiga dari Raging Fire Force dan Vitality Wood Force. Sky Gold Force hampir mencapai level ketiga. Wang Chen secara alami tidak akan mengembangkan ketiga kekuatan lima elemen ini. Dengan waktu hanya tiga bulan, Wang Chen ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Hanya kekuatan tanah tebal dan kekuatan air benih yang mengharuskan Wang Chen melakukannya. Di antara dua kekuatan lima elemen ini, kekuatan tanah tebal adalah yang paling penting bagi Wang Chen saat ini. Karena itulah Wang Chen membuat pilihan seperti itu. Lima hari kemudian, Wang Chen melangkah ke tanah tandus. Ini adalah dataran tinggi, seolah-olah seseorang dapat menjangkau dan menyentuh langit. Perasaan yang sangat misterius. Meski tampak tandus, Wang Chen bisa merasakan aura bumi yang kaya dan kental bertiup di wajahnya dari tempatnya berdiri. Ini adalah tanah asal bumi yang tebal. Ada lebih dari 40 orang yang telah memasuki tanah asal bumi tebal. Namun, dibandingkan dengan lima elemental origin ground lainnya, tikert origin ground memiliki jumlah orang paling sedikit yang masuk. Lagipula, orang-orang yang mengolah kekuatan tanah tebal tidak dapat bersaing dengan kekuatan api mengamuk atau kekuatan logam surgawi. Ada begitu banyak orang yang mengembangkan dua kekuatan lima elemen yang kuat ini. Dibandingkan dengan kekuatan sumber air dan kekuatan kayu vitalitas, jumlah orang yang mengolahnya bahkan lebih sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jumlah orang di sini lebih sedikit. Ini jelas bukan hal buruk bagi Wang Chen. Kita harus tahu bahwa origin ground memiliki persediaan origin energy yang tidak ada habisnya. Namun, jika ada lebih banyak orang yang berkultivasi di tempat yang sama, efeknya akan berkurang secara alami. Lagipula, ketika semua orang menyerap energi asal, banyak energi asal yang akan diperebutkan. Bagi para kultivator, ini bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, tanah asal usul bumi tebal adalah tempat yang baik untuk ditanami Wang Chen. Namun, sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Tidak lama setelah dia menginjakan kaki di dataran tinggi ini, Wang Chen segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Artinya, meskipun energi asal di sini sangat kaya, sepertinya masih kurang. Tanah asal sudo. Merasakan ini, Wang Chen mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Tanah asal sudo. Itu benar, itu dia. Setelah tiba-tiba menyadari, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Di antara langit dan bumi, tanah asal adalah semua tempat yang diciptakan oleh langit. Tempat-tempat tersebut dianugerahkan oleh langit. Misalnya, tanah asal logam surgawi yang pernah saya tanam di inti mata laut. Faktanya, di kota Lin, tempat tinggal Gua Lord Laihuo juga dianggap sebagai tanah asal. Itu adalah tempat yang diciptakan oleh surga. Tapi sekarang, tanah asal bumi tebal ini jelas sedikit berbeda. Itu sebenarnya adalah origin ground yang ditempa dengan tahap tak tertandingi. Ini adalah tanah asal yang ditempa dengan kekuatan lima elemen. Siapakah yang memiliki kemampuan luar biasa itu? Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, Wang Chen dengan cepat menemukan alasan di baliknya. Menempa tanah asal lima elemen dengan kekuatan manusia adalah tanah asal semu. Sebelumnya, Wang Chen merasa tempat ini sedikit misterius. Kemudian, Wang Chen akhirnya mengetahui alasannya. Dan lebih baik dia tidak mengetahuinya. Sekarang setelah dia mengetahuinya, Wang Chen terkejut. Untuk menempat tanah asal semu dari lima elemen dengan kekuatan manusia, seberapa kuatkah yang dibutuhkan. Wang Chen sulit membayangkan ahli mana yang melakukannya. Biarpun itu bukan level dewa sejati, seharusnya dia mendekati level itu, kan? Bahkan, pada level dewa sejati. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Tidak heran alam naga langit ini begitu misterius. Tidak heran ada origin ground di alam naga langit ini pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Aku ingin tahu apakah senior yang menempat tanah asal lima elemen adalah pemilik alam naga langit ini. Apakah dia masih ada? Wang Chen tidak bisa tidak menjadi bingung. Tapi, yang terpenting sekarang adalah berkultivasi secepatnya. Namun, setelah keraguan terlintas di benaknya, Wang Chen dengan cepat memusatkan perhatiannya kembali. Tidak peduli siapa yang memalsukan tempat ini, tidak peduli betapa mengejutkannya tempat ini, hal terpenting saat ini adalah mengolahnya. Dia hanya punya waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan, semua orang harus meninggalkan origin ground. Waktu tiga bulan bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Bagi Wang Chen, bagi semua orang, setiap detik tidak diragukan lagi sangat berharga. Sebab, sangat mungkin detik ini bisa menentukan apakah seseorang bisa mengambil langkah maju. Omong kosong, tentu saja ini sangat penting. He he, anak muda, aku menemukan tempat yang menarik. Bagaimana kalau kita pergi dan berkultivasi bersama? Saat Wang Chen mengambil keputusan, ada kilatan cahaya di samping Wang Chen. Kemudian, tubuh Raja Pengobatan muncul di depan Wang Chen. Matanya berbinar dan bibirnya melengkung membentuk senyuman kegembiraan. Medisin King sepertinya telah menemukan sesuatu yang membuatnya penasaran dan bersemangat. Dia tidak sabar. Apa yang menarik? Melihat Raja Pengobatan yang muncul di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Apakah orang ini tahu untuk keluar sekarang? Wang Chen tahu bahwa sejak Raja Pengobatan memperoleh sembilan Raja Ginseng, dia tidak muncul lagi. Sekarang setelah dia muncul di sini, Wang Chen tahu alasannya. Asal mula bumi tebal, itulah alasannya. Raja Pengobatan mengembangkan kekuatan tanah tebal. Sekarang setelah dia sampai di tempat seperti itu, akankah Raja Pengobatan melepaskan kesempatan ini? Dan sekarang, jelas bahwa Medisin King telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Apakah kamu tidak melihat? Ini adalah tanah asal semu dari lima elemen. Cek cek cek. Teknik yang sangat ampuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Mungkin Tuhan sejati yang Anda sebutkan itu mungkin. Tapi, Dewa Surga, benar-benar mustahil. He he, ini adalah formasi besar yang merebut kekuatan lima elemen dari dunia. Teknik ini sangat ampuh. Ayo pergi ke mata formasi. Itu adalah tempat terbaik. Itu tidak kalah dengan tanah asal lima elemen yang sebenarnya. Tiga bulan ha ha. Kali ini kita akan bersenang-senang. Mari rai lebih banyak manfaat. Saat Wang Chen menanyainya, Raja Pengobatan berkata dengan keras, memberi isyarat dengan tangannya. Mata formasi. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengangkat alisnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui tempat seperti apa mata formasi itu? Ini adalah inti dari sebuah formasi. Tanpa diduga, Raja Pengobatan menemukan mata formasi. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia bisa memasuki mata formasi untuk berkultivasi. Manfaatnya tidak terbayangkan. Oke. Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia buru-buru berkata. He he, kalau begitu ayo pergi. Dengan persetujuan Wang Chen, Raja Pengobatan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Sambil memegang tangan Wang Chen, sosok limu melintas saat dia melakukan keterampilan melarikan diri dari bumi dan langsung terjun ke inti mantra. Setelah sehari penuh, Wang Chen dan Raja Pengobatan muncul seribu meter di bawah tanah. Saat ini, Wang Chen melihat ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang ini dipenuhi dengan pola yang rumit. Ini jelas sebuah formasi. Ini adalah mata formasi yang disebutkan oleh Raja Pengobatan. Jika terjadi kecelakaan di sini, formasi tersebut akan kehilangan efeknya dan tanah asal bumi tebal akan hilang. Tempat ini juga merupakan inti dari tanah asal bumi tebal sudo. Orang hanya bisa membayangkan betapa pentingnya tempat ini. Berdiri di sini, ekspresi Wang Chen serius. Kekuatan tanah tebal yang sangat kuat. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Matanya bersinar. He he, ini tidak lebih buruk dari tanah asal lima elemen yang sebenarnya, kan? Baiklah, tiga bulan sudah lebih dari cukup bagi kita untuk berkultivasi di sini. Apalagi tempat ini benar-benar aman. Selain penciptanya, kecuali saya, he he, tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Mari berkultivasi dengan damai. Akan lebih baik jika kita bisa memperjuangkan seluruh kekuatan bumi tebal. Cek cek cek, kalau begitu, orang-orang di atas tidak akan mendapat banyak keuntungan. Melihat Wang Chen, mata raja pengobatan bersinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Di saat yang sama, ada tatapan licik di matanya. Bukankah orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota adalah musuh Wang Chen? Kali ini, ada dua orang dari Aliansi Sembilan Kota yang datang ke tempat ini. Juga, kali ini, ada lebih dari 300 orang yang mengikuti penilaian tahun terakhir, bukan? Di antara orang-orang ini, cukup banyak yang datang ke tempat ini untuk bercocok tanam. Orang-orang ini adalah musuh Wang Chen. Dengan kesempatan bagus untuk menekan mereka, siapa lagi yang harus dia tekan? Karena dia telah memutuskan, mereka pasti akan menjadi musuh di masa depan. Oleh karena itu, dia harus bersikap kejam terhadap musuhnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua musuh ini. Itulah yang dipikirkan oleh Raja Pengobatan. Kalau begitu, mari kita mulai berkultivasi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Raja Pengobatan? Dia tidak keberatan. Sejak dia datang ke tempat ini, Wang Chen secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyerap kekuatan asal. Kali ini, dia ingin meningkatkan kekuatan bumi tebal ke level ketiga dalam waktu sesingkat mungkin. Lebih-lebih lagi. Jika ada kesempatan, Wang Chen ingin mengembangkan kekuatan sumber air atau kekuatan emas surgawi. Meskipun dia dikirim ke tanah asal bumi tebal, tidak ada aturan yang mengatakan dia tidak boleh pergi ke tempat lain selama periode ini, bukan.